Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 81. Dalam pada itu, maka lawan Kiai Liman Serapat itu pun tidak sabar lagi menunggu kesalahan yang dibuat oleh lawannya sehingga ia dapat mengalahkannya. Lawannya adalah orang yang tangguh. Bahkan kemungkinan yang sebaliknya akan dapat terjadi atas dirinya. Kiai Liman Serapat sendiri menyadari bahwa dengan kera itu, maka mereka berdua tidak akan segera sampai kepada akhir dari pertempuran itu. Meskipun demikian Kiai Liman Serapat tidak tergesa-gesa. Ia ingin menjajagi kemampuan lawannya lebih jauh, bahkan sampai ke puncak. Tetapi lawannya lah yang tidak sabar lagi. Ketika pertempuran itu berlangsung semakin sengit, maka lawannya itu pun telah berusaha untuk mendesak Kiai Liman Serapat dengan hentakan-hentakan yang kuat. Namun Kiai Liman Serapat pun telah bertahan. Bahkan setiap serangan telah dibentur dengan serangan pula. Karena itulah, maka lawan Kiai Liman Serapat itu justru telah meloncat surut. Ia berusaha untuk mendapatkan waktu untuk M.M. persiapkan diri melepaskan ilam unyah yang dibanggakannya. Kiai Liman Serapat yang sudah siap M.M. burunya, tiba-tiba telah tertahanlah melihat lawannya itu mengatupkan kedua telapak tangannya. Kemudian kedua telapak tangan itu saling digosokannya. Kiai Liman Serapat melihat pada telapak tangan Yeang terkatup itu asap Yeang tipis mengepul. Asap Yeang berwarna kemerah-emerahan. Karena itulah, maka Kiai Liman Serapat telah Yeang kemudian meloncat surut mengambil jarak. Sementara itu, maka lawannya telah mengangkat tangannya sambil meloncat menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kiai Liman Serapat tidak boleh lengah sekejap pun. Tangan lawannya itu tidak lagi sekedar mengayunkan kekuatan wajarnya. Tetapi telapak tangannya Yeang menjadi merah itu tentu meniimpan kekuatan Yeang sangat tinggi. Ketika tangan itu diayunkannya, maka Kiai Liman Serapat pun telah meloncat menghindar. Tangan lawannya M.M.M. tidak meniintuhnya, tetapi ayunan anginnya telah menerpa kulitnya. Terasa perasan pedih menyengat-nyengat. Tidak hanya di satu tempat, tetapi angin yang M.M.N.I. entuh kulitnya serasa menaburkan asap yang menggigit kulitnya itu. Kiai Liman Serapat menggeretakan gigi Nia. Seakan-akan kepada diri sendiri ia mengeram jadi kita akan bersungguh-sungguh. Lawannya menghentakan serangannya sambil menggeram, kau atau aku Yeang akan mati di sini, persoalannya kemudian adalah persoalan harga diri. Kiai Liman Serapat mengangguk kecil sambil berdesis bagus. Kita sudah menentukan satu sikap. Kau atau aku yang akan mati. Semula aku tidak merasa perlu untuk bersungguh-sungguh seperti itu. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan M.M.M. milih mati. Kiai Liman Serapat pun K.M.U. Dian telah bersiap menghadap segala kemungkinan. Kedua tangannya terentang menyamping. Kemudian perlahan-lahan telapak tangan keduanya bergerak dan menelakup di depan dadanya. Karena lawannya sudah bersiap untuk M.N.I. erang, maka dengan cepat kedua tangan yang M.M. menelakup itu telah terangkat tinggi. Serangan berikutnya datang dengan dasyatnya. Dengan cepat sekali tangan yang terayun itu berputar. Kemudian M.M. Matuk mengarah dada Kiai Liman Serapat. Telapak tangan yang menjadi merah itu terjulur dengan cepat dilambari dengan kekuatan I.I. Ang sangat besar. Namun Kiai Liman Serapat sempat meloncat menyamping. Bahkan sekali berguling di tanah, kemudian melenting bangkit berdiri. Mahisa Murti dan Mahisap Pukat I.I. Ang masih juga bertempur melawan kedua orang saudara seperguruan itu. Sempat melihat semacam asap yang berwarna K.M. Erah merahan I.I. Ang menyambar Kiai Liman Serapat. Untunglah bahwa orang itu telah menjatuhkan dirinya, sehingga asap itu tidak menentuhnya. Mahisa Murti dan Mahisap Pukat sadar bahwa asap itu tentu merupakan bagian dari ilmu I.I. Ang sangat berbahaya. Sentuhan asap itu bagi Kiai Liman Serapat tentu lebih berbahaya dari racun yang pernah ditusukan ke dalam tubuhnya. Namun Mahisa Murti dan Mahisap Pukat tidak banyak mendapat kesempatan. Kedua lawannya pun telah meningkatkan serangan-serangannya. Kedua lawannya pun telah M meningkatkan serangan-serangannya. Pedang M mereka berputaran menyambar-nyambar. Sementara itu ujungnya sekali-sekali masih juga terjulur yang menggapai tubuh anak-anak muda itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisap Pukat yang sudah dapat M.M. Mahami kelebihan senjata lawannya, tidak lagi dapat dikelabui. Karena itu, maka serangan-serangan lawan-lawan mereka pun selalu dapat dilakannya atau ditangkisnya dengan senjata mereka yang sedang diperebutkannya itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisap Pukat pun M.M. nyadari bahwa lawan-lawannya tentu juga M.M. miliki kelebihan sebagaimana orang yang sedang bertempur melawan Kiai Liman Serapat itu. Sebenarnya lah, ketika kedua orang itu M.M. rasa bahwa mereka tidak akan mampu M. menundukkan anak-anak muda yang M.M. ngaku pengembara serta telah M.M. nguasai sepaseng keris. M.M. menjadi rebutan orang-orang berilmu tinggi itu dengan pedangnya M.M. ujungnya dapat terjulur, kedua orang itu telah M.M. utuskan untuk M.M. pergunakan ilmu unyah yang jarang ada duanya. Jika dengan ilmu puncak itu mereka masih juga tidak mampu M.M. ngalahkan lawan-lawan mereka, maka untuk selanjutnya M.M. mereka akan M.M. ngalami kesulitan. Hanya jika terjadi keajaiban sajalah mereka akan dapat M.M. menangkan pertempuran. Dalam pada itu, hampir berbareng kedua orang itu telah meloncat mengambil jarak. Keduanya pun kemudian telah berdiri tegak. Pedangnya tegak di depan dadanya, sementara telapak tangan kirinya telah melekat pada pedangnya itu. Ketika telapak tangan itu menggosok-gosok daun pedang, maka nampak asap yang berwarna kemerah-emrahan bagaikan M.M. ngepul dari daun pedang yang kemudian juga berwarna kemerah-emrahan. Mahisa Murti dan Mahisap Pukat yang melihat asap, itu pun segera M.M. persiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Mereka tidak saja harus menghindari serangan pedang lawannya. Tetapi mereka pun harus berhati-hati terhadap asap yang berwarna kemerah-emrahan itu. Untunglah bahwa asap itu berwarna, berkata Mahisap Pukat di dalam hatinya. Dengan demikian maka ia akan menjadi lebih mudah menghindarinya daripada asap itu tidak berwarna sama sekali. Beberapa saat kedua belah pihak masih belum mulai menyerang. Namun Mahisap Murti dan Mahisap Pukat emasih belum berniat untuk menyerang lawan-lawannya dari jarak jauh dengan ilmunya yang menggetarkan meskipun ia pun menyadari, bahwa orang-orang berilmu tinggi akan dapat sekali dua kali menghindari serangan seperti itu. Bahkan beberapa kali. Untuk beberapa saat Mahisap Murti menunggulah mulai bergeser setapak ketika lawannya mulai menggerakkan pedangnya ia yang menjadi kemerah-emrahan. Sebenarnya lah sejenak kemudian, lawan Mahisap Murti itu telah meloncat menyerang dengan garangnya. Ujung pedang itu bukan saja dapat terjulur. Tetapi ujung pedang itu seakan-akan telah menyemburkan asap ia yang juga berwarna kemerah-kemerahan menyambar Mahisap Murti. Namun Mahisap Murti dengan sigapnya telah meloncat menghindar. Tetapi ketika tubuhnya tersentuh asap itu, terasa kulitnya seakan-akan telah tersentuh bara api. Bahkan rasa-rasanya kulitnya telah terkelupas karena panas yang menyengat. Mahisap Murti telah meloncat mengambil jaraklah sadar bahwa orang itu emang orang yang berilmu tinggi. Ilmunya benar-benar sangat berbahaya. Asap dari ujung pedangnya itu tersembur dengan derasnya mengarah ke tubuhnya. Tetapi Mahisap Murti tidak banyak emang punya kesempatan. Tiba-tiba orang itu telah menyerang lagi. Asap itu pun telah berhamburan dari ujung pedang lawannya itu. Tetapi Mahisap Murti telah mampu emang perhitungkan jarak, seberapa jauh ia harus meloncat menghindar. Dengan demikian, maka untuk melawan ilmu yang jarang ada bandingnya itu, Mahisap Murti mulai merambah ke ilmunya pula. Pengaruh kekuatan ilmu Mahisap Murti terhadap senjatanya yang emang 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 miliki kelebihan itu mulai menjadi semakin niata. Baja pilihan dan pamur ye yang tidak ada duanya itu emang menjadi semakin nyata, tetapi pedang itu seakan-akan telah eme nyala. Lidah api yang berwarna kehijauan itu mulai menjilat-jilat. Ketika lawan Mahisap Murti emang melihat keris yang menyala itu, hatinya emang emang terguncang. Namun ia masih yakin akan kemampuannya serta ilmunya ye yang ngegirisi itu. Demikianlah, maka orang itu pun telah meni erang semakin garang. Pedangnya telah terayun sekali lagi. Asap yang kemerah emerahan telah terhambur. Namun asap itu tidak dapat mengenai Mahisap Murti yang meloncat menyamping. Tetapi Mahisap Murti tidak sekedar menghindari serangan itu. Demikian kakinya meni entuh tanah, maka tubuhnya telah terloncat justru emeni erang lawannya dengan pedangnya ye yang menyala itu. Serangan itu datang demi ikian cepatnya. Lawannya tidak sempat mengambil ancang-ancang untuk menghindari serangan itu. Karena itu, maka lawannya telah berusaha untuk menangkis keris Mahisap Murti yang terjulur. Benturan kedua senjata itu ternyata telah emenimbulkan percikan bunga api yang emenggetarkan jantung. Bunga api yang berwarna kemerah merahan dan kehijau-hijauan. Namun Mahisap Murti telah emem utar pedangnya, mengibaskan pedang lawannya dengan sepenuh tenaga, sehingga pedang lawannya itu hampir saja terlepas dari tangannya. Dengan cepat Mahisap Murti meloncat maju sambil menjulurkan pedangnya itu sehingga hampir saja emeni entuh tubuh lawannya. Dengan tergesa-gesa lawannya sekali lagi telah menangkis serangan Mahisap Murti itu. Demikian kedua pedang itu beradu, MAK Mahisap Murti masih saja berusaha emenimutar pedangnya. Namun lawannya lah Yeangka M Udian meloncat surut beberapa langkah. Mahisap Murti tidak sempat emenimburunya. Pedang. Lawannya telah diayunkannya. Meskipun jaraknya masih terlalu jauh bagi serangan pedang, namun semburan asap yang kemerahan itulah yang sangat berbahaya. Sekali lagi kulit Mahisap Murti terasa terkelupas ketika asap itu sempat emenggamat sikunya. Dalam pada itu, Mahisap Pukat pun telah terdesak oleh serangan-serangan lawannya. Asap yang kemerahan itu telah emenimburat Mahisap Pukat beberapa kali mengeram. Panas dan pedih telah meniengat jika asap yang kemerahan itu sempat menyentuh tubuhnya. Namun seperti Mahisap Murti, beberapa kali ia eme-em pergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya untuk menyerang lawannya. Beberapa kali Mahisap Pukat eme-em benturkan pedangnya. Tetapi kesempatan itu terlalu sedikit. Memang beberapa kali Mahisap Pukat berhasil. Tetapi beberapa kali pula asap. Lawannya itu telah meniengat kulitnya sehingga rasa-rasanya bagaikan terkelupas. Bahkan ketika Mahisap Pukat dan Mahisap Murti sempat eme-em perhatikan kulitnya yang pedih itu, nampak bekas sentuhan itu seperti sentuhan bara api. Dalam pada itu, Kiai Liman Serapat pun telah bertempur dengan sengitnya. Kiai Liman Serapat eme-emang harus berjuang dengan mengerahkan segenap ilmunya untuk menghindari libatan asap yang kemerahan itu. Namun telah beberapa kali asap itu sempat menentuh tubuh Kiai Liman Serapat, sehingga kulitnya pun telah eme menjadi panas dan bagaikan terkelupas. Lawan Kiai Liman Serapat itu semakin lama menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Ia ingin segera eme-eming nyelesaikan Kiai Liman Serapat itu. Dengan demikian ia akan tidak kehilangan harga dirinya. Lebih dari itu, MAK ia masih akan eme-em punya kesempatan untuk menguasai salah satu dari sepasang keris yang sedang diperebutkan itu. Bahkan KM Udian ternyata ia menginginkan kedua-duanya. Karena itu, yang akan dibinasakannya bukan saja Kiai Liman Serapat dan kedua orang anak muda pengembara itu. Tetapi juga saudara-saudara seperguruannya. Namun orang itu berharap bahwa pertempuran antara anak-anak muda yang eme ngaku pengembara itu dengan saudara-saudara seperguruannya dapat eme-em buat em mereka menjadi lemah. Dan dengan demikian kedua belah pihak, yang menang apalagi yang kalah sudah tidak berdaya lagi untuk melawannya. Sementara itu ia masih eme-em miliki kekuatan yang utuh selain ia berhasil eme-em bunuh Kiai Liman Serapat. Tetapi Kiai Liman Serapat ternyata tidak mudah untuk dibinasakan. Ia masih mampu dengan tangkasnya menghindari serangan-serangan yang datang beruntun, bahkan kemudian seperti badai yang melibatnya. Kiai Liman Serapat eme-emang telah semakin terdesak. Tetapi sikapnya sama sekali tidak eme menunjukkan kecemasan hatinya. Karena itu maka lawannya pun eme menjadi semakin garang dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Namun Kiai Liman Serapat pun kemudian tidak ingin eme-em biarkan dirinya terdesak terus. Sekali-sekali ia masih sempat eme-em perhatikan pertempuran antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melawan musuh masing-em asing. Kiai Liman Serapat pun justru menjadi agak cemas melihat kedua orang lawan dari anak-anak muda itu telah eme-em pergunakan ilmunya, yang mampu eme menaburkan asap yang ternyata eme-em punya kekuatan yang eme-em antar getaran yang eme-em ngandung panasnya api yang dipancarkan oleh ilmunya lawan-lawannya itu, lewat ujung-ujung pedangnya. Sebagaimana dilakukan pula oleh lawannya sendiri, namun langsung dari telapak tangannya. Kiai Liman Serapat eme-emang melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sekali-sekali mampu menghindari serangan itu. Bahkan pada saatnya keduanya telah meniarang pula dengan tusukan-tusukan yang berbahaya. Tetapi nampaknya ilmu dan kemampuan lawannya eme-em punya kemungkinan yang lebih baik untuk eme-em menangkan pertempuran itu. Dengan demikian maka Kiai Liman Serapat pun merasa perlu untuk eme-em percepat penelesaian bagi lawannya itu. Karena itulah, maka kedua belah pihak yang merasa perlu untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran, telah meningkatkan kemampuan ilmu mereka. Asap yang terhambur pada serangan-serangan lawan Kiai Liman Serapat itu rasa-rasanya menjadi semakin panas dan bahkan eme menjadi semakin banyak. Setiap elai asap yang berwarna kemerah emerahan itu seakan-akan merupakan sehelai bara api yang akan dapat mengelupas kulitnya dan menusuk dagingnya dengan perasaan panas dan pedih. Namun dalam keadaan yang rumit itu, Kiai Liman Serapat pun telah menghentakan ilmu puncaknya. Kedua tangannya yang berada di depan dadanya telah eme-em buat gerakan-gerakan yang khusus. Namun kemudian telapak tangannya yang terbuka dari tangannya sebelah kiri telah menengada di depan dadanya, sedangkan telapak tangan kanannya menelungkup, sedangkan arah jari-jarinya berlawanan, sementara kaki kanannya terangkat tinggi. Demikianlah, ketika Kiai Liman Serapat kemudian meloncat eme ni erangnya, maka Kiai Liman Serapat hampir saja terlembat. Tetapi ia sempat meloncat dan sambil berguling beberapa kali. Tetapi asap yang kemerah emerahan itu rasa-rasanya telah terhambur eme burunya. Kiai Liman Serapat dengan cepat melenting berdiri. Ia tahu bahwa lawannya pun telah sampai kepada puncak kemampuan ilmunya, sehingga serangannya menjadi lebih berbahaya. Namun Kiai Liman Serapat yang telah bersiap itu telah mengangkat kedua tangannya. Kedua telapak tangannya telah dikembangkan menghadap ke arah asap yang hampir saja menggulungnya itu. Akibatnya eme-emang eme menggetarkan jantung. Dari kedua telapak tangan-tangan Kiai Liman Serapat tiba-tiba saja telah berhembis angin yang deras sekali. Demikian dirasnya, sehingga asap yang hampir saja menggulungnya dengan getaran panas. Nia api itu telah terhembis pecah berserakan. Lawannya telah eme meloncat eme menjauh sambil menggeram. Ternyata Kiai Liman Serapat yang lebih dikenal sebagai pedagang gerabah itu eme miliki ilmu yang sangat tinggi. Namun dalam pada itu, lawan Kiai Liman Serapat yang marah itu masih berusaha untuk meniarangnya. Dengan garangnya ia telah eme meloncat mendekati Kiai Liman Serapat. Tangannya telah ditelungkupkan, kemudian dengan satu hentakan maka asap yang kemerah emerahan telah terhambur mengarah ke lawannya. Namun Kiai Liman Serapat telah menunggunya. Demikian asap itu mulai menyambar, Kiai Liman Serapat telah eme menghembuskan kekuatan anginnya sehingga asap yang kemerah emerahan itu telah melibat orang yang melepaskannya itu sendiri. Tetapi orang itu sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dengan sadar orang itu berkata, kau salah hitung. Kekuatan ilmu ku tidak akan aku pergunakan untuk eme bunuh diriku sendiri. Asap itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kiai Liman Serapat menggeram. Tetapi ia tidak eme biarkan kesempatan itu berlalu. Selagi lawannya sedang berbicara lantang sambil eme busungkan dadanya, maka Kiai Liman Serapat telah meniarangnya dengan kekuatan hembusan udara yang keras sekali langsung mengarah ke tubuh lawannya. Ternyata serangan itu telah eme mengguncangnya. Bahkan kelebihan yang ada pada ilmunya yang tidak dapat eme bunuh dirinya sendiri itu eme buatnya sangat berbesar hati, sehingga ia menjadi sedikit lengah. Guncangan itu eme memang mengejutkannya. Seperti orang yang sadar dari sebuah lamunan, maka lawan Kiai Liman Serapat itu berusaha untuk meloncat keluar dari arus angin yang deras itu. Sebenarnya lah orang itu eme memang eme memiliki kemampuan yang tinggi. Sebuah loncatan yang panjang telah melepaskannya dari arus angin yang deras sekali sambil menjatuhkan dirinya berguling beberapa kali. Kemudian dengan cepat pula ia telah melenting berdiri. Kiai Liman Serapat bergeser beberapa langkah mendekat. Namun orang itu telah tegak berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Kedua orang itu telah berhadapan kembali. Namun keduanya sadar bahwa mereka masih akan eme mempuh satu perjuangan yang panjang. Lawan Kiai Liman Serapat menyadari bahwa serangan asapnya tidak akan berarti lagi. Setiap hemburan asap tentu akan dihembusnya dengan angin yang eme beda yang dilontarkan dengan alas ilmu pedagang gerabah itu, sehingga tidak akan dapat emeni entuh tubuhnya. Karena itu, maka keduanya harus bertempur dengan eme mempergunakan kemempuan unsur-unsur gerak serta kekuatan tenaga cadangan di dalam diri mereka masing-masing. Demikianlah maka pertempuran itu pun berlangsung semakin lama semakin sengit. Mereka bergerak semakin cepat sambil mengerahkan segenap kekuatan dan kemempuan mereka. Sekali-sekali Kiai Liman Serapat eme memang telah melepaskan ilmunya, satu hentakan angin yang eme madai. Namun lawannya selalu berhasil melenting keluar dari arus angin itu. Tetapi sebaliknya lawan Kiai Liman Serapat itu sekali-sekali masih juga dengan tiba-tiba menghamburkan asap ni ayang kemerah emerahan itu. Orang itu masih mencoba untuk mengatasi kecepatan gerak Kiai Liman Serapat. Namun, Kiai Liman Serapat selalu sempat menolaknya dengan angin yang dihembuskannya atas alas ilmunya. Karena itulah, maka pertempuran di antara kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya yang sudah sampai ke puncak kemampuan masing-masing itu masih belum dapat eme eme perhitungkan siapakah di antara mereka yang akan eme eme menangkan pertempuran. Sementara itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun masih juga bertempur dengan serunya. Kedua anak muda itu masih berusaha untuk tidak eme menghancurkan lawannya dengan ilmu eme mereka yang mampu dilontarkannya dari jarak jauh, eme meskipun mungkin lawan-lawan mereka itu mampu eme menghindarinya, sekali atau dua kali. Tetapi menurut penilaian anak-anak muda itu, jika mereka menierang lawan-lawan mereka dengan serangan jarak jauh itu berturutan beberapa kali, maka lawan-lawan mereka itu agaknya akan dapat mereka kalahkan. Meskipun demikian, baik Mah Isamurti maupun Mah Isapukat tidak pernah merendahkan lawan-lawan eme mereka. Kemungkinan yang lain eme emang akan dapat terjadi. Karena itu, maka eme mereka tetap berhati-hati eme menghadapi segala kemungkinan. Yang telah dipergunakan oleh Mah Isamurti dan Mah Isapukat adalah ilmunya yang mampu menghisap kekuatan dan tenaga lawannya. Karena itu, baik Mah Isamurti maupun Mah Isapukat selalu berusaha untuk dapat eme eme benturkan senjatanya yang bagaikan menyala kehijauan itu dengan senjata lawan-lawan mereka yang dapat menyemburkan asap yang berwarna kemerah merahan. Sekali dua kali tubuh Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih juga tersentuh oleh asap yang ganas itu. Kulitnya mereka menjadi bagaikan terkelupas oleh panas yang menghigit. Namun setiap kali benar-benar telah terjadi benturan antara senjata anak-anak muda itu dengan senjata lawannya. Namun ternyata bahwa lawan Mah Isapukat lebih garang dari lawan Mah Isamurti. Serangan-serangannya datang lebih keras dan kasar. Senjatanya menyambar ni ambar, sementara. Asap yang berwarna kemerahan itu berhamburan tidak henti-hentinya. Dengan demikian maka Mah Isapukat harus berloncatan dengan langkah-langkah panjang. Namun setiap kali pedangnya selalu terjulur dari segala arah menggapai tubuh lawannya. Lidah api yang eme nyala pada daun pedangnya itu telah eme membuat pedangnya menjadi semakin berbahaya, karena ternyata sentuhan lidah api itu telah mampu mengoiakan kulit lawannya. Karena itu, maka lawan Mah Isapukat terkejut ketika lengannya telah terkoyak pula. Yang telah meni entuhnya bukan daun pedang ye anggarang itu. Tetapi lidah api yang seakan-akan menyala pada daun pedangnya. Sentuhan senjata itu ternyata terasa sangat pedih. Apalagi darah telah eme ngalir dari lukanya itu. Lebih dari itu, sentuhan pedang itu telah eme ngisap tenaga dan KMM puan lawan Mah Isapukat itu pula. Dalam pada itu, ujung senjata Mah Isamurti pun telah menggamit kulit lawannya pula. Luka pun telah tergores di paha lawan Mah Isamurti itu. Tidak terlalu dalam. Tetapi di luka itu rasa-rasanya sepotong bara telah melekat. Namun lawan Mah Isamurti itu, semakin lama menjadi semakin heran atas dirinya sendiri. Pedang di tangannya itu rasa-rasanya eme menjadi semakin berat. Bahkan tangan dan kakinya sendiri pun menjadi semakin berat pula. Dengan demikian maka geraknya pun eme menjadi semakin lama semakin lamban. Ia tidak mampu lagi mengimbangi kecepatan gerak Mah Isamurti. Dengan demikian maka rasa-rasanya ujung keris Mah Isamurti yang menyala kehijauan itu semakin lama semakin dekat dengan kulitnya. Bahkan rasa-rasanya ujung senjata itu bagaikan eme burunya semakin cepat. Lawannya eme memang menjadi semakin berdebar-debar. Tangan dan kakinya seakan-akan eme menjadi semakin berat. Ia tidak lagi mampu berloncatan dengan tangkas dalam kecepatan yang sangat tinggi. Apa yang telah terjadi bertanya orang itu kepada diri sendiri. Namun sebelum ia menemukan jawabnya, ujung keris Mah Isamurti justru telah menentu dadanya. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ujung keris Mah Isamurti masih saja selalu eme burunya. Meskipun ia telah eme menghamburkan asap berwarna KM erah merahan itu, namun ia tidak lagi pernah berhasil eme ngenai Mah Isamurti. Akhirnya, pertempuran itu eme memang harus berhenti pada suatu saat apapun yang telah terjadi. Ketika senjata kedua orang yang sedang bertempur itu berbenturan sekali lagi, maka lawan Mah Isamurti eme memang tidak mampu lagi eme pertahankan senjatanya. Dengan keras senjatanya bagaikan terangkat terbang ke langit. Telapak tangannya yang berusaha eme pertahankannya bagaikan terkelupas kulitnya. Tetapi senjata itu jatuh hanya selangkah daripadanya. Karena itu, dengan gerak naluriah, maka orang itu telah meloncat dan kemudian eme memungut senjatanya. Tetapi ternyata ia tidak mampu mengangkat pedangnya. Baru kemudian ia sadari bahwa daun pedangnya telah diinjak oleh Mah Isamurti. Adalah satu bencana bahwa orang itu tidak segera melepaskannya. Dipandanginya wajah Mah Isamurti untuk beberapa saat lamanya tanpa melepaskan pegangannya pada hulu pedangnya itu. Orang itu baru sadar, ketika tubuhnya benar-benar telah menjadi lemah. Tangannya baru terlepas dari hulu pedangnya yang terinjak kaki Mah Isamurti ketika ia tidak lagi eme empu berdiri tegak. Tubuhnya justru telah terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan, sehingga akhirnya lawan Mah Isamurti itu telah terjatuh di tanah tanpa dapat bangkit kembali. Tulang-tulangnya seakan-akan bagaikan telah dilepas dari persendiannya. Marilah tantang Mah Isamurti bukankah kita masih eme empunyai banyak waktu? Orang itu mengumpet. Namun akhirnya ia pun telah jatuh terjerembab di tanah. Ia eme memang masih mampu menggeliat dan eme iringkan tubuhnya yang sangat lemah. Tetapi ia benar-benar sudah tidak mampu untuk bangkit. Lawan Mah Isapukat pun telah mengalami nasib yang sama. Ia tidak lagi mampu eme mendesak Mah Isapukat. Ia bukannya semakin menguasai medan, tetapi justru kekuatannya dengan cepat larut seperti garam di dalam air. Sehingga akhirnya habis sama sekali. Ketika orang itu berusaha mengayunkan pedangnya sambil menghamburkan asap yang kemerah emerahan itu, Mah Isapukat telah meloncat menyamping. Asap itu tidak menyentuhnya. Sementara itu sekali lagi Mah Isapukat meloncat sambil mengayunkan kerisnya. Lawannya eme memang masih berusaha untuk menghindar, sekaligus menangkis serangan itu. Namun Mah Isapukat tidak menekan senjata lawannya sehingga ujung kerisnya mampu menusuk ke tubuh lawannya. Ia justru eme membiarkan kedua buah pedang itu saling menekan untuk beberapa saat. Tetapi terasa oleh Mah Isapukat, bahwa kekuatan terakhir orang itu telah dihisapnya sampai habis. Dengan demikian ketika kemudian Mah Isapukat menentuhnya dengan telapak tangannya, maka orang itu pun telah jatuh terbanting di tanah. Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu ternyata tidak mampu eme ngalahkan Mah Isapukat dan Mah Isapukat untuk eme memiliki keris yang telah direlakan kepada kedua orang anak buahnya itu. Pusat perhatian eme mereka yang ada di halaman itu kemudian adalah Kiai Liman Serapat melawan saudara tertua dari ketiga orang yang menyebut kesatuan mereka itu sebagai Sangga Langit Kinatelon. Untuk beberapa saat lamanya kekuatan, kecepatan gerak dan kemampuan eme mereka masih saja berimbang. Mereka masih saja bertempur tanpa senjata. Dalam pada itu, serangan-serangan mereka yang datang silih berganti telah saling eme ni entuh dan mengguncangkan tubuh lawan mereka. Namun kedua belah pihak masih belum mampu menentukan siapakah ye yang akan kalah dan siapakah yang akan eme menangkan pertempuran itu. Pada saat yang demikian, maka Kiai Liman Serapat dan lawannya telah melihat bahwa dua orang lawan anak-anak muda yang mengaku pengembara itu telah terbaring di tanah. Keduanya tidak tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kedua orang itu. Namun hal itu telah eme membuat lawan Kiai Liman Serapat menjadi semakin marah. Ia ingin saudara seperguruannya itu eme menangkan pertempuran, tetapi ia sendiri menjadi sangat lemah. Dengan demikian maka ia akan dengan mudah menyelesaikan saudara-saudara seperguruannya itu seorang demi seorang. Ternyata nafsunya untuk eme miliki sepaseng pusaka itu telah eme nguburkan kesetiaannya kepada saudara-saudara seperguruannya. Tetapi ternyata saudara-saudara seperguruannya lah yang telah dikalahkan lebih dahulu. Meskipun anak-anak muda yang eme miliki senjata yang diinginkannya itu juga sudah terluka, namun mereka masih nampak tegar menghadapi keadaan. Meskipun demikian, maka niatnya untuk eme miliki senjata yang luar biasa itu tidak padam. Apapun yang terjadi, maka niatnya mantap. Dengan demikian maka masalahnya tidak sekedar mengalahkan Kiai Limanserapat. Tetapi justru sepasang keris serta mengorbankan saudara-saudara seperguruannya. Karena itu, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua orang berilmu tinggi itu telah mengerahkan segenap kemampuannya, asap yang KM erah merahan dan angin yang bertiup seperti perahara saling menyerang. Kedua orang berilmu tinggi itu pun saling berlompatan menghindar dan kemudian bertempur langsung dengan wadak mereka, beradu kecepatan gerak dan kekuatan tenaga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukati yang telah mengalahkan lawan-lawannya termangu-mangu sejenak. Mereka sempat melupakan perasaan pedih pada kulit mereka yang telah tersentuh bukan saja ujung-ujung pedang yang terjulur, tetapi juga asap yang berwarna kemerahan namun eme miliki panas seperti bara. Sementara itu, Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping bagaikan eme beku di tempatnya eme nyaksikan. Pertempuran yang menjadi semakin sengit itu, setelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Jusrut telah mengakhiri pertempuran. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa Kiai Liman Serapat eme miliki dea tahan yang lebih baik dari lawannya. Sementara itu, kekuatan dea hembus angin praharanya telah eme maksa lawannya bekerja lebih keras untuk mengatasi dorongan angin itu, agar ia tidak terlempar jatuh. Kemudian lawannya itu juga harus berloncatan menghindari inti kekuatan daya dorong hembusan ilmu Kiai Liman Serapat. Sementara itu, Kiai Liman Serapat tidak harus bekerja sekeras lawannya. Ia tidak perlu berloncatan, berguling dan berputaran menghadapi asap lawannya. Tetapi Kiai Liman Serapat dapat eme menghembusnya dengan kekuatan anginnya dan menghancurkannya naik ke adara. Dengan demikian, maka yang ditakukan oleh Kiai Liman Serapat selanjutnya adalah lebih sering eme nyerang lawannya dengan ilam unyah sekaligus dengan wadaknya. Sebenarnya lah bahwa lawannya semakin mengalami kesulitan menghadapi ilmu dan kemampuan Kiai Liman Serapat. Namun ketika Kiai Liman Serapat eme berinya peringatan agar menyerah, orang itu menggeram, kau kira siapa akuhi. Liman Serapat, kau jangan terlalu sombong dengan ilmu yang tidak lebih dari hembusan seorang yang menghidupkan api di perapian. Kau tentu tahu apa yang dapat dilakukan oleh sangga langit kinatelon. Aku yang tertua di antara kami bertiga. Karena itu, kau jangan terjebak oleh kesombonganmu sendiri, sehingga kau akan terkapar mati di arna ini. Kisanak, berkata Kiai Liman Serapat dua orang saudaramu telah tidak berdaya. Kenapa kita tidak lebih baik berbicara di antara kita? Liman Serapat, kau harus mati. Kedua orang anak muda yang ternyata membawa sepaseng pusaka yang sedang diperebutkan itu juga harus mati, geram orang itu. Kiai Liman Serapat tidak lagi eme punya kesempatan. Lawannya telah menierangnya semakin garang. Tetapi dengan demikian, maka lawannya itu pun telah eme memancing Kiai Liman Serapat untuk bertempur semakin keras pula. Karena itu, maka sejenak kemudian, lawannya itu seakan-akan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menyerang. Hembusan angin prahara yang dilontarkan oleh ilmu Kiai Liman Serapat menjadi semakin deras. Dengan demikian, maka tekanan Kiai Liman Serapat atas lawan-lawannya itu pun terasa semakin lama menjadi semakin berat. Namun eme memang tidak terlintas di hati lawannya itu untuk menierah. Karena itu, ketika serangan Kiai Liman Serapat menjadi semakin berat, maka lawannya itu pun telah eme memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang lain kecuali ilmunya. Ketika ia eme mendapat kesempatan, maka eme ula-mula orang itu telah menghamburkan asap niaye angkemerahan. Sementara Kiai Liman Serapat menghemis asap itu, maka lawannya telah meloncat berguling keluar dari garis hembusan Kiai Liman Serapat. Tetapi ia tidak begitu saja menghindar. Tiba-tiba saja ia telah melontarkan pasar-pasar kecil ke arah Kiai Liman Serapat di luar garis hembusan anginnya mengarah lambung. Kiai Liman Serapat tidak mengira sama sekali bahwa ia akan eme mendapat serangan yang demikian. Ia eme ngira bahwa lawannya meloncat untuk eme menghindari serangan angin yang mengurai asapnya. Namun ternyata di luar garis hembusan ilmunya, pasar-pasar kecil telah meluncur dengan cepatnya. Kiai Liman Serapat yang terkejut telah berusaha untuk menghindar. Dua bus pasar sempat dihindari. Tetapi pasar yang ketiga telah benar-benar mengenai lambungnya. Kemarahan Kiai Liman Serapat telah eme menguncak. Karena itu, maka ia pun telah mengkesampingkan kemungkinan penilesayan yang lebih baik dengan lawannya yang dianggapnya licit itu. Dengan demikian, maka Kiai Liman Serapat tidak eme mengikirkan apapun lagi selain eme membinasakan lawannya. Pasri yang mengenai lambungnya itu tentu beracun. Orang itu, tanpa ragu-ragu berusaha M.M. bunuhnya. Sehingga karena itu, maka ia pun tidak boleh menjadi ragu-ragu. Dengan kemarahan ia yang M.M. bakar jantungnya, serta menahan sakit di lambungnya, maka Kiai Liman Serapat telah menghentakan ilmunya. H.M. busan prahara yang kuat telah melanda lawannya yang telah berhasil menghunjamkan pasar di lambung Kiai Liman Serapat. Kemenangan kecil itu telah M.M. buat lawan Kiai Liman Serapat itu menjadi semakin garang. Ketika prahara itu datang melandanya, maka dengan tangkas ia telah meloncat. Sekali lagi ia berhasil keluar dari garis serangan lawannya. Sekali lagi ia berusaha untuk meluncurkan serangan dengan pasar-pasarnya. Tetapi orang itu terkejut. Ketika ia siap melemparkan pasar-pasar kecilnya, maka sebuah pisau belati panjang telah meluncur ke arahnya. Demikian cepat dan tiba-tiba di luar dugaannya. Karena itu, maka orang itu tidak sempat mengelak. Ia hanya sempat melontarkan sebuah pasar kaitika ia terdorong selangkah surut terdengar keluhan tertahan. Kemudian orang itu telah terhuyung-huyung jatuh di tanah. Pisau belati itu benar-benar tertancap di dadanya. Di saat-saat terakhir, orang itu M.A. sih juga tidak percaya bahwa pisau yang hanya sebuah itu mampu M.E. ngenainya. Sedangkan serangan angin yang berhemis secepat prahara pun sempat dihindarinya. Tetapi orang itu tidak dapat M.E. menghindari satu keniatan bahwa pisau itu M.E. memang sudah tertancap di dadanya. Bahkan M.E. nientuh jantungnya, sehingga orang itu sempat tidak M.E. punyai kesempatan lagi untuk hidup. Sementara itu sebuah pasar yang terlepas dari tangannya, ternyata tidak mengenai sasarannya, meskipun hampir saja menyambar kening. Sejenak Kiai Liman Serapat termangu-mangu. Namun ia masih M.E. mendekat dan M.E. yakinkan bahwa lawannya M.E. memang sudah mati. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah mendekatinya. Mereka pun saling berpandangan sejenak ketika mereka mendekati tubuh yang terbujur itu. Mati. Aku tidak M.E. punyai pilihan lain dasis Kiai Liman Serapat sambil merabah pasar yang masih tertanam di lambungnya. Tolong, katanya kepada anak-anak muda itu cabut pasar ini. Pasar ini beracun. Untunglah bahwa sejak semula aku telah mengenakan penangkal racun itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi agak ragu. Tetapi Mahisa Murti terpaksa melakukannya meskipun sebenarnya ia agak segan, karena ia sadar bahwa Kiai Liman Serapat tentu akan merasa kesakitan demikian pasar itu dicabut. Tetapi Mahisa Murti pun sadar bahwa hal itu harus dilakukannya. Sebenarnya lah, demikian pasar itu dicabut, maka Kiai Liman Serapat telah menahan kesakitan yang sangat. Tidak saja di bagian tubuhnya ia yang terluka. Tetapi badannya seakan-akan telah menjadi panas. Darahnya di seluruh tubuhnya rasa-rasanya menjadi emendidih karenanya. Sebenarnya lah, demikian pasar beracun itu dicabut, maka perlawanan di seluruh tubuhnya atas racun itu telah mendesak darah Yeang beracun untuk em memancar keluar. Sehingga dengan demikian, em akan tiba-tiba saja dari lukanya itu darah telah mengalir. Mula-mula nampak kehitam-hitaman. Namun kemudian darah itu em menjadi merah segar. Sejalan dengan itu, maka rasa sakit di tubuh Kiai Liman Serapat pun telah berkurang. Semakin banyak darahnya mengalir, rasa-rasanya tubuhnya menjadi semakin dingin. Namun Kiai Liman Serapat juga tidak mau kehabisan darah. Karena itu, setelah darahnya menjadi wajar, ia pun telah minta menaburkan obat di atas luka itu. Obat Yeang selalu dibawa oleh Kiai Liman Serapat. Demikian obat itu ditaburkan di atas luka Yeang tidak terlalu besar itu, maka luka itu pun telah menjadi pampat. Baru kemudian, Kiai Liman Serapat M.M. perhatikan seluruh medan. Diperhatikan orang-orang Yeang berada di luar arena, menyaksikan pertempuran itu. Orang-orang Yeang bagaikan M.M.B. ku karena sebagian dari mereka tidak M.M. nira bahwa Kiai Liman Serapat, pedagang gerabah itu adalah orang yang berilmu tinggi. Namun dua orang Yeang menemuinya di kedai itu telah mengenalinya sebagai seorang yang berilmu tinggi. Meskipun demikian, M.R. masih heran juga melihat bagaimana Kiai Liman Serapat menghabisi lawannya. Tidak kurang menariknya bagi orang-orang Yeang menyaksikan pertempuran itu, Kero Mahisamurti dan Mahisap Kukat mengalahkan lawannya. Meskipun lawan-lawannya terluka, tetapi Yeang telah M.M.B. buat M.R. tidak berdaya bukan luka-lukanya itu. Tetapi seakan-akan mereka telah kehabisan tenaga dan bahkan tidak berdaya lagi untuk berdiri. Kiai Liman Serapat yang telah kehilangan lawannya itu pun kemudian sempat melihat kedua lawan Mahisamurti dan Mahisap Kukat. Kiai Liman Serapat masih melihat kemungkinan untuk hidup bagi mereka. Tugas kita sudah selesai untuk hari ini, berkata Kiai Liman Serapat, Sayang, bahwa perjalanan kalian telah terhambat di sini. Tetapi kalian harus M.M. perhatikan luka-luka di tubuh kalian meskipun kalian juga memiliki penangkal racun yang kuat. Mahisamurti dan Mahisap Kukat M.M. ngangguk-angguk. Namun dengan ada ragu Mahisamurti bertanya lalu bagaimana dengan tubuh Yeang terkapar itu. Baik yang terbunuh maupun yang masih tetap hidup. Kiai Liman Serapat menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya Marilah. Kita berbicara dengan perempuan itu. Mahisamurti dan Mahisap Kukat termangu-mangu. Namun kemudian M.M. rekap pun telah M.M. ngikuti Kiai Liman Serapat mencari perempuan yang dianggap telah M.M. buat persoalan di kedai itu. Ternyata perempuan itu menjadi ketakutan dan bersembunyi di ruang dalam. Meskipun dia M.M. punya beberapa orang upahan untuk menjaga dan melindungi rumah serta tempat pemberhentian pedati dan sekaligus penginapan itu, namun tidak seorang pun di antara mereka yang mengganggu ketiga orang itu. Nyirantam M.M. menjadi gemetar. Ia tidak pernah M.M. rasa ketakutan seperti saat itu. Biasanya ia dengan berani menghardik orang-orang yang tidak patuh kepadanya atau orang yang berniat buruk di rumah itu. Bahkan kadang-kadang niirantam justru M.M. punya tingkah yang aneh-aneh. Namun saat itu ternyata ia telah berhadapan dengan seorang yang berilmu sangat tinggi. Bahkan seandainya semua orang upahannya dikerahkan, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa atas orang-orang yang berilmu tinggi itu. Karena itu, ketika Kiai Liman Serapat mencarinya, ia telah benar-benar merasa ketakutan. Tubuhnya menjadi dingin hampir M.M.B. ku meskipun keringatnya M.M. belasai tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat dan darahnya bagaikan berhenti mengalir. Ketika Kiai Liman Serapat kemudian berdiri di hadapannya, maka perempuan itu telah bersimpuh sambil berkata patah-patah ampun Kiai, ampun. Kiai Liman Serapat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya kau sudah puas? Di halaman rumahmu ini terkapar sesosok mayat. Dua orang masih mungkin dapat hidup. Mereka hanya terlalu lemah. Seleret luka yang tidak terlalu dalam. Kau bertanggung jawab atas semuanya itu. Jika yang masih hidup itu kemudian mati, maka kaulah yang bersalah. Kenapa aku, Kiai bertanya perempuan itu. Kau yeang M.M. buat onar di sini. Kau mengandalkan orang-orang upahanmu. Kau anggap semua orang harus tunduk kepadamu. Kau telah M. memancing ketiga orang yang tergabung dalam sangga langit Kinatelon. Tiga orang saudara seperguruan itu telah kau bantai di sini, berkata Kiai Liman Serapat. Aku tidak sengaja melakukannya Kiai berkata Nyirantam. Persetan dengan alasanmu, berkata Kiai Liman Serapat. Sekarang aku akan pergi. Aku tidak akan menunggu uang itu. Aku akan minta uang kepadamu sebanyak uang yang harus aku terima itu. Kau besok dapat minta gantinya kepada orang yeang berhutang kepadaku. Tetapi, Nii Rantam menjadi semakin berdebar-debar. Jangan M.M. bantah. Aku dapat menjadi liar karena aku sudah terlanjur M.M. bunuh hari ini. Jika aku tetap berada di sini, mungkin aku akan M.M. bunuh lagi. Membunuh dan M.M. bunuh. Jika hal itu terjadi, M.A.K. tempat ini tidak akan dikunjungi orang lagi, berkata Kiai Liman Serapat. Nyirantam tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian telah mengambil uang simpanannya dan diberikannya kepada Kiai Liman Serapat, seharga barang-barangnya yeang terjual. Terima kasih, berkata Kiai Liman Serapat kau tidak akan kehilangan. Aku akan berbicara dengan orang yang menyanggupi M.M. bayar harga daganganku besok. Jika ia ingkar, maka akulah yeang akan M.M. buat perhitungan. Nyirantam tidak M. menjawab. Sementara itu Kiai Liman Serapat berkata lebih lanjut di hari-hari mendatang aku akan tetap datang kemari dengan barang-barang daganganku. Gerabah. Mungkin jenis yeang baru dan lebih baik. Tetapi ingat, bahwa jika perlu aku tidak segan-segan M.M. bunuh. Karena itu, jangan ganggu aku. Aku juga tidak akan mengganggu orang lain. Aku akan berdagang dengan wajar, dan aku tidak akan merampok uang siapapun di sini meskipun hal seperti itu dapat saja aku lakukan. Nyirantam tidak berani menjawab. Kepalanya menunduk seluruh tubuhnya masih saja terasa dingin. Sementara itu keringatnya telah M.M. belasai seluruh lapisan pakaiannya. Sementara itu Kiai Liman Serapat pun berkata baiklah nyi. Aku eminta diri. Demikianlah, maka Kiai Liman Serapat pun telah eminta diri bersama Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat. Setelah menghubungi orang yeang masih berhutang kepadanya. Kemudian juga Mah Isa Semung, Wan Silan dan Mah Isa Amping. Kiai Liman Serapat telah M.M. persilahkan Mah Isa Murti dan saudara-saudaranya untuk naik kepedatinya, karena M.M. mereka kebetulan menuju ke arah yeang sama meskipun hanya untuk beberapa ratus pet. Oke, pada saat, saat, mereka M.M. memang harus berpisah. Dalam pedati Kiai Liman Serapat sempat bertanya kepada Mah Isa Murti apakah kalian M.M. merlukan uang untuk bekal di perjalanan? Mah Isa Murti tersenyum sambil menjawab kebetulan tidak Kiai. Bekal kami masih cukup, karena kami M.M. pergunakannya dengan hemet. Bahkan hampir tidak pernah, karena kebaikan orang-orang di sepanjang jalan. Jika kami menginap di banjar-banjar, M.A.K. kami telah M. mendapat M. inuman dan makan secukupnya. Kiai Liman Serapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi, ia masih berkata aku telah mendapat keuntungan yang cukup dari penjualan gerabah itu. Aku M.M. beli langsung kepada pembuatnya. Di sini aku mendapat pembeli yang cukup baik. Terima kasih, Kiai berkata Mah Isa Murti kami masih M.M. punyai persediaan. Kiai Liman Serapat mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian apa boleh buat. Namun sebelum kita berpisah, maka di dalam pedati ini kalian dapat mengurus luka-luka kalian. Jangan kau remehkan luka-luka akibat asap yang kemerah-emerahan itu. Racunnya cukup tajam. Meskipun kalian M.M. punyai penangkal yang kuat, tetapi panasnya api telah M.M. belakar kulit kalian. Karena selain racun dan bisa, asap itu M.M. bawa getaran panasnya api. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas panjang. Ternyata ketiga orang itu adalah orang yang sangat berbahaya. Seorang telah terbunuh. Tetapi yang dua orang itu pada suatu saat akan sembuh. Jika mereka mendendam atas kekalahannya, maka mereka akan dapat menumpahkan dendamnya kepada siapa saja. Kiai Liman Serapat M.M. melihat kerut dikening anak. Anak muda itu dapat yang menduga, bahwa kedua anak muda itu sedang M.M. ikirkan kedua orang yang mereka tinggalkan. Karena itu maka Kiai Liman Serapat pun berkata jangan hiraukan lagi kedua orang itu. Tanpa orang tertua di antara mereka, maka keberanian mereka akan lenyap. Meskipun seandainya saudara mereka yang tertua masih hidup, sedangkan mereka berhasil merebut senjata-senjata kalian, maka ketiga orang itu tentu akan saling bermusuhan. Bahkan, mereka tentu akan saling M.M. bunuh untuk M.M. perebutkan sepasang pusaka itu. Bahkan jika mereka pada suatu saat masih juga akan M.M. balas dendam di tempat itu, maka aku masih sering datang ke tempat itu. Aku dapat ikut M.M. ngawasi mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk. Sementara Mahisa Semu dan Wantilan ikut M.M. mendengarkan pembicaraan itu dengan saksama. Sedangkan Mahisa Amping sibuk dengan kendali pedati yang ditarik oleh dua ekor lembu itu. Nampaknya Mahisa Amping tertarik untuk bermain-main dengan dua ekor lembu yang menarik pedati itu. Demikianlah, M.A.K. pedati itu berjalan perlahan-lahan. Suaranya berderak di atas bebatuan di jalan-jalan padukuhan. Ternyata Mahisa Murti dan saudara-saudaranya dapat ikut dalam pedati itu untuk waktu yang cukup lama. Namun akhirnya, mereka M.M. ng harus berpisah. Kiai Liman Serapat M.M. persilahkan anak-anak muda itu singgah di rumahnya. Tetapi anak-anak muda yang ingin segera sampai kepada pokanya itu terpaksa menolaknya. Maaf Kiai. Kami sudah terlalu lama pergi. Kami ingin segera kembali. Kami M.M. ucapkan terima kasih atas segala bantuan Kiai terhadap kami, berkata Mahisa Murti. Siapa yang M.M. bantu kalian justru Kiai Liman Serapat bertanya bukankah justru kalian yang telah menolong kami? Mahisa Murti dan saudara-saudaranya tertawa. Kiai Liman Serapat pun telah tertawa pula. Demikianlah, maka mereka pun akhirnya berpisah. Kiai Liman Serapat meneruskan perjalanannya kembali ke tempat tinggalnya. Sementara Mahisa Murti, Mahisa Pukat bersama Sema dengan Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping meneruskan perjalanan mereka. Malam itu Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah bermalam di sebuah banjar pedesaan. Seperti biasanya, mereka mendapat tempat ia yang cukup baik. Bahkan juga makan dan eminum. Pagi-pagi mereka telah berbenah diri. Setelah mengucapkan terima kasih, maka mereka pun telah meneruskan perjalanan. Mereka mulai menelusuri jalan-jalan panjang. Bahkan kadang-kadang pematang. Ternyata perjalanan mereka sudah meniimpang arah ia yang harus mereka tuju, sehingga mereka harus melingkari sebuah daerah pebukitan sebagaimana ia yang sering mereka lakukan, sehingga dengan demikian, maka rasa-rasanya perjalanan mereka lama sekali mendekati sasaran. Tetapi kadang-kadang mereka emang tidak sampai hati untuk emang biarkan satu peristiwa terjadi sepanjang mereka emang punya kesempatan untuk ikut serta emang belantu emang mecahkan persoalan yang terjadi. Kesewenang-wenangan dan kebenaran yang mereka lakukan atas sesama adalah pencerminan kasih dari Yang Maha Agung. Demikianlah maka kelima orang itu meneruskan perjalanan Mereka. Mahisa Amping M.M. pergunakan setiap kesempatan untuk menempa. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah mulai bersungguh-sungguh M.M. berikan tuntunan kepada anak itu. Tetapi mereka juga tidak melupakan Mahisa Semu dan Wancilan I.M.M. perdalam ilmu pedang mereka. Di perjalanan Mereka tidak saja M.M. menolong orang-orang yang M.M. ngalami kesulitan seorang tua yang mengusung hasil sawahnya pulang. Perempuan tua yang M.M. etik kacang panjang dan lembayung muda ternyata telah M.M. bawa hasilnya dalam sebuah bakuli yang terlalu berat baginya. Kita berjalan searah, Nek, berkata Mahisa Amping. Biarlah aku M.M. bawanya sampai ke sudut desa. Apakah Nenek tinggal di desa itu? Perempuan tua itu M.M. perhatikan Mahisa Amping dengan wajah yang berkerut. Oleh ketuaannya, tetapi juga oleh keheranannya. Mahisa Amping tersenium sambil mengambil alih bakul yang dibawa oleh perempuan tua itu. Katanya berikan bakul itu Nek, kau siapa anak manis bertanya Nenek tua itu. Kami semua ini adalah pengembara Nek, jawab Mahisa Amping. Kami mengembara dari satu padukuhan ke padukuhan lain, dari satu kabuyutan ke kabuyutan yang lain. Nolo Nenek tua itu mengangguk-angguk kah, apakah kalian tidak mempunyai tempat tinggal? Pertanyaan itu M.M. bingungkan Mahisa Amping. Namun ia menjawab, pengembara tidak M.M. merlukan rumah Nek. Kami bermalam di mana saja. Di banjar-banjar padukuhan. Di padang perdu atau di gubuk-gubak di tengah sawah. Ah, Nenek tua itu termangu-mangu sehingga langkahnya terhenti. Apakah kalian hidup seperti seekor burung yang hinggap di dahan-dahan kayu di malam hari? Sedangkan seekor burung pun M.M. buat sarangnya di saat tertentu. Mahisa Amping menjadi semakin bingung, sehingga ia pun kemudian berpaling kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Mahisa Murti lah yang kemudian M. menjawab kami juga M.M. punya TMP tinggal Nek. Sebuah padepokan kecil. Tetapi kami M.M. memang sedang menjalani laku. Tapang rande. Namun kini kami telah berada di perjalanan kembali kepada pokan kami. Laku yang kami jalani sudah cukup lama, sehingga kami telah M.M. nemukan banyak pengalaman dalam hidup kami yang masih belum terlalu panjang ini. Nenek tua itu M.M. ngangguk-angguka. Katanya kemudian jika kalian M.A.U., marilah, singgah di rumah Nenek. Malam nanti kalian dapat tidur di rumah Nenek. Besok kalian dapat meneruskan perjalanan. Nenek tinggal bersama kakek tiba-tiba saja Mahisa Amping bertanya. Nenek itu tertawa. Ia berjalan sedikit bongkok meskipun kakinya masih nampak melangkah dengan ringan. Jawabnya tidak anggar. Kakek sudah lama meninggal. Nenek tinggal sendiri di rumah peninggalan kakek. Nenek tidak M.M. punya anak bertanya Mahisa Amping. Nenek tua itu mengusap kepala Mahisa Amping sambil menjawab, Nenek M.M. punya lima orang anak. Tiga orang meninggal ketika dilahirkan. Dua orang menjadi besar. Tetapi, seorang meninggal ketika remaja. Seorang sempat menjadi dewasa. Tetapi yang Maha Agung telah M. memanggilnya pula. Mahisa Amping termangu emangu sejenak. Ia melihat wajah Nenek itu menjadi buram. Mahisa Murtilah yang kemudian dengan cepat berkata, Kami mohon maaf atas pertanyaan itu Nek. Oh, Nenek itu mencoba tersenyum. Tetapi ia tidak dapat menyembunyi ikan titik air matanya yang jatuh di pipinya yang mulai keriput. Namun Nenek itu berkata selanjutnya tetapi aku menerima keadaan ini dengan hati terbuka. Anak-anak itu adalah Kurnia yang Maha Agung. Adalah hak yang Maha Agung pula untuk M.M. ngambilnya kembali. Mahisa Murti tidak menyahut lagi. Tetapi ia berkata di dalam hati, tetapi kelima-limanya. Rasa-rasanya M. memang mustahil bahwa hal seperti itu harus terjadi. Tetapi jika itu merupakan satu keniatan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu. Sementara itu Nenek itu berkata lagi, kakeklah yang nampaknya sulit menerima keadaan. Hatinya sudah semakin rapuh ketika anak kami yang telah M. menjadi remaja dipanggil oleh Yang Maha Agung. Ketika anak kami yang menjadi dewasa dipanggil pula M. menghadap Nia, maka hatinya benar-benar menjadi hancur. Ia kehilangan keseimbangan jiwanya sehingga ia kehilangan kesadarannya. Tetapi tidak lama. Saat itu telah datang. Kakek telah dipanggil pula. Kami semua ikut menyatakan duka Citanek. Meskipun hal itu agaknya sudah agak lama terjadi, berkata Mahisa Murti. Kalian nampaknya anak-anak muda yang berpandangan luas. Barangkali itu adalah hasil dari laku yang kalian jalani, berkata Nenek Tua itu. Mahisa Murti tidak em menjawab. Tetapi kepalanya ikut menunduk ketika perempuan tua itu menundukkan kepalanya. Untuk beberapa saat M. mereka berjalan sambil berdiam. Diri. Mahisa Amping M. bawa bakul berisi kacang panjang dan daun lembayung di dalam bakul di atas kepalanya. Tetapi justru ialah yang berjalan di paling depan. Ketika mereka mendekati sebuah padukuhan, maka perempuan tua itu berkata sambil em mengangkat wajah, itulah padukuhan tempat tinggalku. Mahisa Murti dan yang lain pun mengangguk-angguk. Namun wajah orang tua itu tidak terlalu muram lagi. Bahkan ia mencoba tersenyum lagi sambil berkata kepada Mahisa Amping, singgah di rumah Nenek Barang sebentar nger. Nenek akan menyuguhkan minuman hangat bagimu dan saudara-saudaramu. Mahisa Amping tidak em menjawab. Tetapilah berpaling. Kepada Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti pun tersenyum sambil berkata, terima kasih Nenek. Lain kali jika kami lewat lagi di padukuhan ini, kami akan singgah. Orang tua itu termangu em mengu sejenak. Namun nampak kekecewaan em em bayang di wajahnya. Bahkan dengan suara lembut ia berkata kepada Mahisa Amping, mampirlah nger. Sebentar saja. Aku akan senang sekali jika kau bersedia singgah. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya kepada orang tua itu. Namun orang tua itu pun kemudian berkata sekali lagi. Kepada Mahisa Murti, nger. Aku mohon nger bersedia meskipun hanya sebentar. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk kecil sambil menjawab, Baiklah Nek. Tetapi kami hanya dapat singgah sebentar karena kami harus melanjutkan perjalanan kami. Orang tua itu tersenyum. Katanya dengan wajah yang cerah, sebentar pun telah cukup. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka M-emang tidak sampai hati menyakiti hati orang tua itu sehingga Mahisa Pukat itu pun tidak M-em bantah. Demikianlah maka iring-iringan itu pun telah mendekati padukuhan di hadapan M-ereka. Mahisa Amping yang M-em bawa bakul berisi kacang panjang daun-daun lembayung muda masih berada di depan. Itu. Rumahku ada di pinggir jalan ini, berkata Nenek Tua. Sebenarnya lah, ketika jalan yang mereka lalui itu, M-em masuki padukuhan di hadapan mereka, maka tidak terlalu jauh dari mulut lorong itu terdapat rumah Nenek Tua yang M-em persilahkan mereka singgah itu. Anak-anak muda itu M-emang terkejut. Mereka tidak mengira bahwa rumah Nenek Tua itu cukup besar dan berhalaman luas. Bahkan terhitung rumah yang baik dan M-em berikan kesan rumah seorang yang berada. Marilah ini adalah rumahku peninggalan kakekmu berkata perempuan tua itu. Nenek hanya sendiri Mahisa Amping bertanya lagi. Ya, tetapi kenapa perempuan tua itu justru bertanya. Nenek tidak takut di malam Hartmah Isa Amping mas juga bertanya. Nenek Tua itu tersenyum. Pertanyaan itu adalah pertanyaan anak-anak. Jawabnya, tentu tidak anak em manis. Nenek tidak pernah merasa takut tinggal di rumah ini seorang diri karena rumah ini sudah aku huni sejak rumah ini baru didirikan. Apalagi rumah ini telah dibuat oleh kakekmu sendiri. Orang-orang padukuhan ini hanya M-em bantunya saja. Kakekmulah Yeang merancang dan melaksanakan sendiri. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Namun keheranan M-emang tidak dapat mereka sembunyikan lagi. Ukiran Yeang Rumit terdapat pada tiang-tiang yang berjajar di pendapa bagian tengah. Bagian bawah dan atas tiang-tiang itu terdapat ukiran. Demikian pula pada uleng di atas. Bahkan sampai pada tiang-tiang yang paling tepi pun terdapat ukiran di bagian atas dan bawahnya. Demikianlah, maka nenek tua itu telah M-em persilahkan anak-anak muda itu untuk duduk di pendapa. Dengan nada rendah ia berkata silahkan anak-anak muda. Aku akan pergi ke dapur sebentar. Hanya merebus air. Aku ingin em menjamu kalian dengan minuman panas. Aku M-emang tidak M-em punyai apapun lagi kecuali air dan gula kelapa. Sebenarnya nenek tidak usah repot sekali. Silahkan nenek duduk saja di sini. Nenek dapat bercerita tentang rumah ini. Itu sudah merupakan suguhan yang menarik, berkata Mahisa Murti. Ah, nenek tua itu M-em nyahut, tentu tidak. Apalagi aku M-emang ingin menjamu kalian dengan minuman hangat. Perempuan itu pun kemudian telah M-melangkah M-asuk lewat pintu peringgitan sambil M-em bawa bakul yang berisi kacang dan daun lem bayung muda itu. Sementara perempuan tua itu berada di dapur, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat melihat ukiran-ukiran pada G-bioke yang M-em isahkan peringgitan dengan ruang tengah. G-biok yang juga penuh dengan ukiran yang rumit. Sementara Mahisa Semu dan Wancilan tengah melihat-lihat ukiran pada tiang tengah dari pendapa itu. Rada, desis Wancilan. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Ukiran pada tiang di pendapa itu telah diwarnai dengan perada M-as di bagian bawah dan atas. Sehingga M-em berikan kesan bahwa rumah itu adalah rumah seorang yang M-emang kaya raya. Meskipun warna peradanya sudah mulai em memudar. Namun masih M-em berikan warna yang cerah dan meruwi bawa. Siapakah sebenarnya nenek tua itu, Delisma Isa Semu? Wancilan termangu-emangu. Namun ia pun berdesis. Satu kehidupan yang aneh dari seorang perempuan tua yang pernah mengalami satu masa yang jaya. Rumah ini adalah saksi Nia. Mahisa Semu lah yang kemudian mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, mungkin pernah terjadi sesuatu yang mengerikan atas kedua anaknya. Yang sempat tumbuh menjadi besar namun yang akhirnya harus dipanggil lebih dahulu oleh Yang Maha Agung. Wancilan tidak menjawab. Namun ia pun telah melihat-lihat pula ukiran peniikat di peringgitan diikuti oleh Mahisa Semu dan Mahisa Damping. Melihat ukiran yang rumit itu, baik yang terdapat pada hagihan alas dan bagian bawah tiang di pendapat serta ukiran. Pada sekat di peringgitan itu, maka anak-anak muda itu dapat menduga bahwa nenek tua itu pernah yang menjadi seorang yang kaya dalam hidupnya. Mungkin di saat suaminya masih hidup. Kemudian sepeninggal suaminya, maka kekayaannya telah menjadi susut, sehingga akhirnya, hampir habis sama sekali. Menilik keadaannya saat itu, maka nenek tua itu adalah orang yang harus menjalani hidup sederhana. Beberapa saat Mahisa Murti dan saudara-saudaranya sempat mengamati gebioke itu. Mereka pun kemudian telah duduk kembali di pendapat ketika perempuan tua itu keluar lagi sambil M.M. bawa M. Inuman hangat bagi kelima orang tamunya. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya M.M. ngerutkan dahinya ketika mereka melihat mangkuk yang dipergunakan oleh nenek itu untuk menyuguhkan M. Inuman itu. Mangkuk yang mahal dan yang sangat halus buatannya. Namun agaknya mangkuk itu tidak terpelihara dengan baik, sehingga nampak berkerak dan di bibirnya terdapat cacat-cacat kecil karena benturan-benturan di saat mangkuk itu dicuci. Tetapi Mahisa Murti dan saudara-saudaranya sama sekali tidak bertanya tentang mangkuk-mangkuk itu. Mereka pun tidak bertanya pula tentang ukiran pada bagian atas dan bawah dari tiang di pendapat serta pada gebioke peniikat peringgitan itu. Mereka takut bahwa pertanyaan mereka akan dapat emengungkit lagi luka di hati perempuan tua itu. Namun ternyata perempuan tua itu sendirilah yang bercerita tentang rumah itu dengan segala isinya. Memang satu cerita yang sangat menarik. Kami, maksudku aku dan suamiku semula adalah orang yang sangat miskin. Kami berdua telah menjalani laku untuk dapat emen jadi keluarga yang kaya. Kami telah mencari kekai AAN dengan care yang tidak wajar. Kami menemui seorang berilmu hitam yang sanggup MMB bantu kami, berkata perempuan tua itu. Lalu katanya pula kami telah dibawa ke sebuah goa yang gelap. Kami tidak melihat apapun kecuali hitam semata meta. Yang kami dengar hanyalah suara seseorang yang bertanya tentang kepentingan kami datang. Kepadanya. Kami berterus terang bahwa kami ingin menjadi kaya. Dan suara itu kaya kemudian bertanya kepada kami, apakah kami bersedia MMB berikan anak-anak kami yang bakal lahir kepadanya, karena suara itu menurut pengakuannya sangat merindukan anak. Kami yang terbius oleh keinginan untuk menjadi seorang yang kaya ME nyatakan tidak berkeberatan perempuan itu berhenti sejenak. Lalu katanya kemudian dengan nada rendah itu adalah awal dari bencana yang menimpa keluarga kami. Kami MMB menjadi kaya raya. Tidak ada orang di padukuhan ini yang dapat menyamai kekayaan kami. Ki bekal pun tidak. Juragan ternak yang sebelumnya sudah kaya itu, telah tidak mampu lagi mengimbangi kekayaan kami. Kami dapat MMB buat rumah yang besar dan bagus ini, yang menurut penilaian ku adalah rumah yang paling bagus di seluruh padukuhan namun hidup kami sama sekali tidak terbahagia. Anak-anak kami seorang demi seorang M meninggal dunia. Ada yang meninggal di saat dilahirkan. Ada yang meninggal setelah remaja. Bahkan ada yang meninggal ketika sudah dewasa. Peristiwa itu telah mengguncangkan jiwa kami. Suamiku yang merasa sangat bersalah menjadi kehilangan akal warasnya. Bahkan kemudian meninggal dunia aku masih bertahan untuk tetap hidup MMB melihara rumah seisinya. Tetapi semakin lama aku menjadi semakin melarat. Akhirnya aku merasa bahwa hidupku adalah hidup yang paling miskin di dunia. Aku sudah tidak MM punyai apa-apa sama sekali. Anak tidak, kekayaan pun tidak. Yang ada tinggal bekas-bekas niya. Sementara orang-orang lain telah terlanjur menjauhi aku. Tetangga-tetangga menjadi benci kepadaku, karena aku pernah menjadi orang yang sangat sombong di padukuhan ini justru karena aku kaya raya. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mendengarkan cerita itu dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, titik-titik air matu telah mengembun di matu nenek tua itu. Namun tiba-tiba ia mencoba tersenyum aku terima hukuman ini dengan tabah. Aku berharap bahwa dengan menjalani hukuman ini dosaku akan berkurang. Setidak-tidaknya aku masih MM punyai kesempatan untuk MM perbaiki kera hidupku meskipun sudah sangat terlambat. Namun aku telah berusaha untuk berbuat sesuatu yang baik dengan sisa-sisa yang masih ada padaku. Namun agaknya orang-orang di sekelilingku sudah terlanjur tidak percaya lagi kepadaku. Mereka menganggap bahwa di saat aku masih menjadi miskin, maka aku berusaha untuk mendekati tetangga-tetanggaku. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Mereka melihat kesungguhan di matu nenek tua itu, sehingga mereka percaya tentang apa yang telah dikatakannya itu. Selagi Mahisa dan saudara-saudaranya termangu-mangu. Mendengar ceritanya itu, maka nenek tua itu pun MM persilahkan minumlah. Tentu sudah menjadi dingin. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya pun telah menghirupai minuman hangat itu. Wedang serah dengan gula kelapa. Memang terasa segar sekali. Namun selagi mereka minum-minuman hangat itu, nenek tua itu bertanya, siapakah anak manis ini? Apakah saudara kalian atau kebetulan saja bersama lama dengan kalian? Mahisa Murti dan Mahisa bukan termangu-mangu sejenak. Sementara Mahisa Amping pun M menjadi bingung. Namun kemudian Mahisa Murti lah yang menyahut anak ini adalah adik kami bertiga. Sementara yang seorang itu adalah paman kami. Paman Wantilan. Perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa Murti M meneruskan, namaku adalah Mahisa Murti. Saudara-saudaraku adalah Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Yang paling kecil adalah Mahisa Amping. Sejenak nenek tua itu merenung. Namun kemudian ia pun berkata sebenarnya aku ingin anak M manis ini tinggal bersamaku di sini. Aku tidak akan mengambilnya sebagai anak. Karena setiap anakku akan diambilnya meskipun aku sudah menjadi miskin lagi. Mahisa Amping bergeser mendekati Mahisa Murti di luar sadarnya. Seakan-akan ia ingin M ngatakan bahwa ia tiap. Ingin ditinggalkan di rumah itu, meskipun nampaknya perempuan tua itu adalah perempuan yang baik. Sebelum M menjawab, perempuan itu ternyata telah tanggap. Karena itu maka dengan wajah yang muram ia berkata, Baiklah. Aku menyadari bahwa sulit bagiku untuk mendapatkan kawan hidup di rumah ini meskipun seorang anak-anak sekalipun. Nenek, sahut Mahisa Murti apakah nenek tidak dapat mengambil salah seorang anak tetangga di padukuhan ini untuk tinggal bersama nenek di sini? Tentu saja juga tidak nenek ambil sebagai anak jika nenek em memang em punyai kepercayaan bahwa anak itu akan diambilnya juga. Nenek itu em menggeleng. Katanya, tidak seorang pun di padukuhan ini yang mau mengenalku lagi. Orang-orang yang melihat aku lewat jalan itu jika aku pergi ke sawah, em mereka sempat sekali tidak mau menyapa. Jadi siapakah yang mengerjakan sawah dan ladang nenek? Bertanya Mahisa Pukat. Aku harus mengupah orang-orang dari padukuhan lain itu pun dengan upah yang lebih mahal dari biasanya, sehingga hasil sawahku tinggal tersisa sekedarnya saja, jawab nenek tua itu. Beruntunglah nenek masih em em punyai beberapa kotak sawah, berkata Mahisa Pukat. Seperti rumah ini, maka sawahku telah aku pertahankan, jawab nenek tua itu, tetapi juga tidak terlalu luas. Namun cukup untuk makan sehari-hari. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia em memang merasa kasihan kepada perempuan itu. Ia benar-benar hidup sendiri. Jika saat akhir itu tiba, apakah yang dapat dilakukannya? Jika perempuan itu menjadi semakin lemah tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Tidak dapat bangkit dari TMP pemberingannya, dan tidak dapat em merebus air dan tidak lagi dapat menanak nasi. Ternyata yang lain juga sedang em em ikirkannya. Tetapi mereka tidak segera dapat memecahkan persoalan. Karena tidak ada di antara mereka yang menyahut, maka perempuan itu pun kaemudian berkata, silahkan, em inumlah. Hanya itu yang dapat aku hidangkan. Aku sedang merebus ke telah pohon. Mudah-mudahan kalian sempat menunggu sampai masak. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Untuk tidak mengecewakan perempuan tua itu, maka mereka pun telah menghiru PM inuman mereka mengambil beberapa potong gula kelapa yang dihidangkan sendiri tanpa dimasukkan ke dalam mangkuk minuman. Silahkan. Aku akan melihat ke telah pohon itu, berkata perempuan tua itu sambil bangkit. Sepeninggal perempuan tua itu, Mahisa Murti berkata, apa yang dapat kita lakukan atasnya? Di satu saat ia em emang eme merlukan seseorang. Kita belum bertanya kepadanya, apakah ia tidak em empunyai saudara, sahut Mahisa Murti eme ngangguk-angguk. Tetapi katanya lebih. Lanjut, namun jika ia em emang tidak empunyai seorang saudara pun, apakah bukan sebaiknya kita berbicara dengan kibekel di padukuhan ini? Kita dapat mencobanya, sahut Mahisa Pukat, tetapi jika persoalannya menjadi panjang, apakah tidak semakin menghambat perjalanan kita? Tetapi kita tidak akan sampai hati meninggalkan perempuan itu dalam keadaannya, desis Mahisa Murti. Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Diluar sadarnya ia eme memandang Mahisa Amping yang kebingungan, sehingga Mahisa Amping eme rasa seakan-akan Mahisa Pukat menyalahkannya, karena ia sudah eme menolong perempuan tua itu sehingga mereka terpaksa singgah di rumah itu serta mengetahui persoalannya. Tetapi ia yang dikatakan oleh Mahisa Pukat justru lain. Sambil eme menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Untunglah kita justru singgah barang sebentar, sehingga kita mengetahui kesulitan nenek tua itu. Mudah-mudahan kita dapat menemukan jalan keluar baginya. Ketika nenek tua itu kemudian keluar lagi sambil eme membawa ke telah pohon rebus yang masih eme ngepul, Maka anak-anak muda itu telah meniempatkan bertanya apakah nenek tua itu eme mempunyai seorang atau lebih saudara atau sanak kadang ye ang bukan saudara kandung sekalipun. Nenek tua itu mengangguk-angguk. Katanya, saudara kandung aku sudah tidak punya lagi. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Ternyata bahwa perempuan tua itu benar-benar hidup seorang diri. Tidak ada sanak saudara dan tidak ada anak seorang pun yang akan dapat menjadi sandaran di masa M. Asa yang paling sulit dalam hidupnya. Saat eme menghadapi hari-hari terakhir. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian bertanya maaf nek. Tetapi apakah kami boleh mengetahui, apakah rencana nenek selanjutnya di dalam saat-saat menjelang hari-hari terakhir nenek? Orang tua itu eme memang terkejut eme mendengar pertanyaan itu. Wajahnya menjadi semakin muram. Bahkan K. M. Udian kepalanya eme menunduk lesu. Maaf nek, dengan serta mertamah Isamurti menyambung. Maksud kami, barangkali kami dapat eme membantu untuk eme mecahkan persoalan yang nenek hadapi sekarang. Tetapi nenek tua itu berkata dengan nada rendah hampir tidak terdengar, apa yang dapat kalian lakukan nger? Aku sudah tersisih. Aku tidak lagi diakui kehadiranku oleh tetangga-tetanggaku. Aku sudah dianggap mati selagi aku masih hidup. Karena itu tidak akan ada orang yang eme pedulikan jika kau kemudian benar-benar eme mati, karena mereka eme menganggap hal itu sudah terjadi. Tetapi kenyataannya nenek masih hidup, sahut mahisapukat. Bagi tetangga-tetanggaku hal itu tidak berarti apa-apa, jawab nenek itu. Tidak nek, sahut mahisapukat, tidak seorang pun dapat meniadakan kenyataan ini. Nenek masih hidup. Tetapi nenek eme memang tidak eme mempunyai sana kadang lagi. Lalu apa arti dari hidupku yang tersisih ini bagi orang lain bertanya perempuan tua itu? Nek, berkata mahisapurti, jika nenek setuju, apakah aku boleh berhubungan dengan Ki Bekel? Ki Bekel adalah pemimpin dari padukuhan ini. Kita harus menemukan pemecahan. Nenek masih harus tetap dianggap hidup dan sebenarnya hadir dalam padukuhan ini. Tidak akan ada artinya angger, jawab nenek tua itu, aku eme mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Tetapi aku kira kalian tidak usah bersusah peyah eme mengikirkan keadaanku. Aku persilahkan angger makan ketela rebus itu. Sisanya dapat angger bawa, barangkali dapat angger jadikan bekal di jalan. Ketela itu adalah ketela yang aku ambil sendiri dari kebun di belakang rumah ini. Mahi Samurti menarik nafas dalam-dalam. Namun dia masih eme mencoba eme memberikan penjelasan atas maksudnya itu. Nek, kami hanya akan mencoba. Tentu saja dengan kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Tetapi tidak ada salahnya jika kami berusaha untuk berbuat sesuatu bagi hari-hari nenek yang semakin lama tentu eme menjadi semakin sempit. Nenek tua itu menggeleng. Katanya, anak-anak muda. Aku sudah tidak eme mengharapkan sesuatu. Aku sudah eme persiapkan kuburan di longkangan sebelah kiri. Jika saatnya eme mendekat, aku harus sudah bersiap masuk ke dalam lubang yang sudah aku sediakan. Aku tidak tahu, apakah akan ada orang yang menimbuni mayatku dengan tanah. Tetapi aku juga sudah menyiapkan rencana lain yang mungkin lebih baik. Di ruang tengah aku sudah menyiapkan tempat yang paling baik untuk eme-em bakar diri pada saat-saat terakhir. Nenek, potong mah isamurti. Hal itu tidak perlu terjadi. Tetapi perkenankan aku bertanya, jika nenek tidak lagi eme-em punya isanak kadang, rumah dan sawah yang nenek miliki akan nenek wariskan kepada siapa? Perempuan tua itu eme ngerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab, ambillah. Kalian adalah orang terakhir yang masih berusaha untuk berhubungan dengan baik di rumah ini dengan aku. Tidak ada orang lain yang pantas untuk menerima warisan ini daripada kalian. Mahisa murti mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih nek. Jika demikian, maka biarlah aku berbicara dengan Ki Bekel. Jika nenek eme memang sudah merelakan hak nenek ini nenek serahkan kepada kami, maka kami akan menyerahkannya kepada Ki Bekel. Mungkin padukuhan ini sudah eme-em punya banjar. Tetapi tentu rumah ini jauh lebih baik dari banjar padukuhan itu. Nger. Jika demikian apakah aku harus pergi dari rumah ini? Maksudku, warisan akan dimiliki setelah aku mati. Bukan begitu tiba-tiba, berkata nenek itu. Tidak nek. Aku mengerti. Maksudku, aku akan berbicara dengan Ki Bekel, bahwa kelak, sepeninggal nenek, rumah ini akan diserahkan kepada padukuhan ini. Tetapi sudah tentu, bahwa nenek harus diterima kembali sebagai warga padukuhan lainnya. Nenek harus hidup dalam suasana yang sama dengan orang lain di padukuhan ini, berkata Mahisa Murti. Nenek tua itu termangu-mangu sejenak. Sementara Mahisa Pukat berkata, Nenek, sekali lagi kami nyatakan, bahwa kami akan berusaha. Mungkin gagal, tetapi kami harap usaha ini berhasil. Dengan demikian maka nenek tidak lagi terasing di sini. Setidak-tidaknya Ki Bekel berjanji untuk merawat nenek pada saat-saat terakhir nanti. Nenek tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ada secercah. Harapan nampak di sinar matanya. Namun Ka Emudian suaranya menjadi serak. Apakah masih ada kesempatan? Koma. Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah Eme nuju ke seketeng setelah Ia Emem persilahkan kedua anak muda itu menunggu diserambi gandok. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Ememang merasa ragu. Mereka tidak yakin bahwa Emreka akan dapat bertemu dengan Ki Bekel Yeang sebelumnya Ememang belum berjanji. Namun beberapa saat Ka Emudian, ternyata bahwa orang itu telah keluar lagi dari seketeng langsung menemui kedua orang anak muda itu. Aku sudah berbicara dengan Ki Bekel, berkata orang. Itu. Jadi bagaimana bertanya Mahisa Murti? Ki Bekel akan menemui kalian, jawab orang itu, tunggu sebentar di pendapa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah dipersilahkan duduk di pendapa menunggu Ki Bekel yang akan segera emenemui mereka. Sebenarnya lah sejenak kemudian, seorang Yeang juga sudah melampaui setengah abad datang menemui Emreka. Namun nampaknya tubuh Ki Bekel yang sudah berambat putih itu masih cukup tegar. Ketika Ki Bekel kemudian duduk bersama kedua orang anak muda itu, maka ia pun segera bertanya tentang keperluannya. Mahisa Murti pun telah menceritakan maksud kedatangannya dalam hubungannya dengan nenek tua itu. Tentang kesediaannya Ememberikan rumah dan sawahnya sepeninggalnya. Ki Bekel termangu Emangu sejenak. Ia seakan-akan tidak percaya mendengar keterangan Mahisa Murti itu. Bahkan hampir di luar sadarnya Ki Bekel itu berkata, Anak muda, apakah pendengaranku tidak salah? Atau barangkali kau Ememang kau Ememang tidak mengenal hari ini mengenalnya sehingga kau begitu mudah Emem percayainya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Emeng rutkan. Keningnya. Namun Mahisa Pukat kemudian menjelaskan. Ki Bekel. Apa yang akan dilakukan oleh seorang perempuan tua menjelang saat-saat ajalnya? Ia tersisi dan sama sekali tidak dapat berhubungan dengan siapapun di padukuhan ini. Bahkan ia telah meniediakan sebuah lubang untuk mengubur dirinya sendiri atau jika tidak mungkin, ia telah meniediakan setumpuk kayu bakar di ruang tengah untuk membakar dirinya sendiri. Jika ia masih mampu menyalakan api, berarti perempuan itu masih hidup. Karena itu, maka ia terpaksa Emembe bunuh dirinya untuk mendapatkan kesempurnaan di saat matinya. Tanda petik. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, anak-anak muda. Ia adalah orang yang paling kekir di seluruh dunia. Selembar daun melinjoni apun tidak boleh diambil oleh tetangganya. Apalagi sebutir kelapanya yang melimpah itu. Ketika seorang tetangganya digigit tular, maka ia bertahan mati Ematian untuk tidak Emembe berbulahkan sebutir kelapa hijaunya dipetik untuk tetangganya itu. Untunglah bahwa akhirnya didapatkan juga kelapa hijau di tempat lain meskipun agak jauh, sementara seorang pawang ular sempet mengobatinya. Tetapi peristiwa itu tidak akan pernah dilupakan orang. Ki Bekel. Apakah Ki Bekel bersedia bertemu langsung dengan perempuan itu bertanya Mah Isamurti kemudian. Ki Bekel termangu-mangu. Katanya, sebenarnya aku tidak berkeberatan. Keteranganmu Eme yakinkan aku, bahwa perempuan itu merasa bahwa hari-hari terakhirnya sudah dekat. Sebagai seorang Bekel maka aku Ememang berkewajiban untuk Emem perhatikannya, apapun yang pernah dilakukannya sebelumnya. Tetapi sudah tentu aku tidak akan dapat datang ke rumahnya. Jika demikian, maka aku akan dituduh oleh beberapa orang bahwa aku telah menghindari sikap orang-orang padukuhan ini kepadanya. Ki Bekel jangan pergi seorang diri, berkata Pukat. Ki Bekel dapat berbicara dengan bebahu padukuhan ini. Kemudian Ki Bekel dapat mengajak orang-orang yang berpengaruh untuk Emem buktikan sikap orang tua itu. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, pendapat Mu Emem emang masuk akal. Rumah perempuan tua itu adalah rumah yang tidak ada duanya. Bahkan aku belum pernah melihat rumah sebaik itu. Jika rumah itu benar-benar diserahkan kepada padukuhan ini dan kemudian dapat dijadikan banjar padukuhan, maka banjar padukuhan ini akan Em menjadi banjar padukuhan yang terbaik di seluruh Singasari. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat Emeng angguk-angguk. Namun Mah Isamurti sempat juga bertanya apakah kita sudah berada di luar wilayah Kediri. Tentu anak-anak muda, jawab orang itu, kita berada di daerah Singasari. Semula daerah ini adalah daerah Pakuon Tumapel sebelum Tumapel menjadi besar. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Bekel pun berkata, dan bukankah Kediri juga sudah dipersatukan dengan Singasari? Mah Isamurti mengangguk-angguk. Namun Mah Isap Pukat berkata, bahkan Emeng bentang meliputi daerah yang lebih luas lagi. Tetapi Mah Isamurti berkata, jadi, apakah Ki Bekel bersedia datang ke rumah itu? Sebaiknya aku akan berbicara dengan para bebahu. Besok aku akan Emeng ambil keputusan. Karena itu, datanglah besok pagi-pagi kemari. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat saling berpandangan. Itu berarti bahwa mereka harus bermalam lagi. Namun Mah Isamurti pun berkata, baiklah. Besok pagi-pagi aku akan datang lagi. Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat. Itu pun telah Eminta diri. Mereka berdua kemudian diantar Ki Bekel sampai rego rumahnya. Namun, demikian Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat pergi, beberapa orang telah dengan tergesa-gesa masuk ke halaman rumah Ki Bekel sebelum. Ki Bekel sempat naik ke pendapa. Ada apa bertanya Ki Bekel kepada mereka? Seorang di antara mereka telah melangkah Emendekati Ki Bekel sambil bertanya, siapakah kedua orang yang datang kemari tadi Ki Bekel? Ki Bekel termangu-mangu. Namun KM Udian katanya, marilah. Duduklah. Terima kasih Ki Bekel. Kami hanya ingin tahu, siapakah yang baru saja datang kemari. Dua orang anak muda, desis salah seorang dari orang-orang yang datang itu. Mereka adalah dua orang pengembara, jawab Ki Bekel mereka tidak em-em punyai tempat tinggal yang tetap, sehingga mereka berjalan saja menelusuri jalan-jalan yang panjang. Apa maksud kedatangan mereka KMRI? Bukankah mereka berada di rumah hantu tua itu berkata yang lain. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mencoba menahan diri agar kata-katanya tidak justru menjadi em-em bingungkan. Ya, berkata Ki Bekel kemudian, em-em-emang berada di rumah perempuan tua itu. Mereka datang kemari justru karena mereka em-em bawa pesan dari perempuan tua itu. Apa yang dikehendaki oleh iblis bertina itu, bertanya seorang ye yang lain. Ki Bekel termangu em-emangu sejenak. Katanya kemudian, duduklah. Kita akan berbicara. Aku justru ingin para bebahu datang sekarang. Jika tidak berkeberatan, salah satu atau dua orang di antara kalian, panggillah para bebahu yang lain. Aku akan berbicara dengan mereka. Kalian dapat mengikuti pembicaraan kami, karena pembicaraan itu bukan pembicaraan rahasia. Orang-orang itu termangu em-emangu pula di halaman. Namun kemudian dua orang di antara em-reka menyatakan kesediaan em-reka untuk em-emanggil para bebahu. Sehingga dengan demikian maka keduanya pun segera meninggalkan halaman rumah Ki Bekel dan dengan tergesa-gesa menuju ke rumah para bebahu. Ternyata para bebahu padukuhan itu pun tanggap bahwa tentu ada sesuatu yang penting yang akan dibicarakan oleh Ki Bekel. Karena itu, maka mereka pun telah bersedia untuk segera datang ke rumah Ki Bekel. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, di rumah Ki Bekel itu telah diadakan pertemuan Ye Ang tiba-tiba saja. Ki Bekel tidak berkeberatan beberapa orang telah ikut mendengarkannya. Dengan jelas Ki Bekel em menerangkan niat nenek tua itu untuk mewariskan rumah dan sawahnya kepada padukuhan jika ia meninggal nanti. Beberapa orang em-emang menjadi termangu-mangu. Para bebahu ternyata telah berbeda pendapat. Bahkan seorang di antara mereka bertanya, Ki Bekel, apakah rumah itu bukan rumah hantu Ye Ang akan dapat em-em bunuh orang-orang yang tinggal atau sering berada di rumah itu? Tentu tidak, berkata Ki Bekel rumah itu adalah rumah biasa. Bukankah Ye Ang mula-mula sekali menyebabkan perempuan itu terpisah dari kalian karena perempuan itu sangat kikir? Baru kemudian, setelah kalian semuanya tidak menyukainya, maka timbul dongeng Ye Ang aneh-aneh tentang perempuan tua itu. Tetapi anak-anaknya telah mati, sahut salah seorang bebahu, perempuan itu dengan suaminya telah mencari ke KIAAN dengan menghubungi orang berilmu hitam. Ya, aku juga em mendengarnya, berkata Ki Bekel, tetapi semuanya itu telah ditebus dengan anak-anaknya. Bahkan suaminya pun telah meninggal agaknya karena sebab lain. Bukan karena ilmu hitam itu. Suaminya meniesali perbuatannya dengan sangat mendalam, sehingga syaraf-syarafnya menjadi terganggu. Dan iblis bertina itu sama sekali tidak merasa meniesal, sahut salah seorang bebahu. Ia eme rasa sangat meniesal. Tetapi ia tidak eme-em punya ikar untuk menyatakannya, jawab Ki Bekel. Tetapi kenapa ia tidak mati seperti suaminya, bertanya bebahu yang lain. Perempuan ini eme-em punya ketabahan hati yang sangat tinggi, jawab Ki Bekel. Namun akhirnya ia eme-emang tidak dapat eme ngelak ketika hari-hari tuanya eme-em buatnya semakin rapuh. Apakah Ki Bekel bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas para penghuni padukuhan ini setelah rumah itu kelak kita warisi, bertanya seorang bebahu. Aku ye eken, rumah itu tidak akan mengganggu kita. Apalagi kita akan dapat berbicara dengan perempuan tua itu, agar ia eme-em irahkannya dengan ikhlas atau tidak sama sekali, jawab Ki Bekel. Beberapa orang bebahu eme-emang sedang eme-em ikirkan kemungkinan bahwa rumah itu akan dijadikan banjari yang paling baik. Namun pembicaraan itu masih eme-em merlukan waktu. Ki Bekel beberapa kali menyatakan bahwa ia bersedia bertanggung jawab jika terjadi sesuatu karena rumah itu dianggap sebagai rumah hantu. Bagiku, rumah itu tidak ada bedanya dengan rumah yang lain. Jika suami istri itu pernah mencari kekayaan dengan ilmu hitam, maka yang dihasilkan adalah kekayaan itu. Rumah itu hanya akibat saja bahwa ia telah eme menjadi sangat kaya. Ada pun tebusannya adalah anak-anaknya dan barangkali suami nenek tua itu. Karena itu, maka semuanya telah lunas. Rumah itu adalah rumah biasa. Sawahnya juga sawah biasa. Jika hutang keluarga itu kepada pemilik ilmu hitam itu belum lunas, maka perempuan tua itu mati juga, maka belum tentu kalau hal itu direbabkan karena hutang keluarga itu kepada pemilik ilmu hitam itu. Sementara itu, betapa kuatnya orang eme miliki ilmu hitam, namun ilmu itu tidak akan dapat mengalahkan maksud baik orang sepadu kuhan. Juga niat baik nenek tua itu, berkata Ki Bekel. Beberapa orang bebahu yang semula ragu-ragu eme menjadi semakin mantap. Mereka sudah eme membayangkan bahwa padu kuhan mereka akan eme mempunyai banjar yang terbaik di seluruh negeri. Dalam pada itu, M.A. Kaki Bekel pun kemudian berkata, Nah, jika demikian, maka biarlah besok kita berbicara dengan anak-anak muda itu lagi. Sebaiknya kita bertemu langsung dengan nenek tua itu. Kita akan dapat menjajagi isi hatinya yang sesungguhnya tidak dibuat-buat, ditambah atau dikurangi oleh anak-anak muda itu. Aku setuju Ki Bekel. Kita harus bertemu langsung dengan perempuan itu. Biarlah orang banyak menjadi saksi pembicaraan kita, berkata salah seorang bebahu. Jika demikian, biarlah besok pagi bukan anak-anak muda itu saja yang datang kemari. Biarlah perempuan itu pula dibawa agar kita dapat berbicara langsung berkata Ki Bekel. Tetapi siapakah yang akan berbicara dengan M.A. K.A., bertanya salah seorang dari bebahu itu. Para bebahu itu saling berpandangan. Ternyata tidak seorang pun bersedia datang ke rumah itu untuk bertemu dengan anak-anak muda itu. Sehingga akhirnya Ki Bekel memutuskan, bahwa besok jika anak-anak muda itu datang, biarlah mereka kembali lagi M.A. menjemput perempuan tua itu. Tetapi aku M.A. minta para bebahu dan saudara-saudara yang mendengarkan pembicaraan ini M.A. beritahukan kepada semua orang, agar mereka tidak berbuat sesuatu terhadap perempuan itu. Baik dengan kata-kata apalagi dengan perbuatan. Biarlah ia datang ke rumahku dengan tenang dan mulai M.A. yakini bahwa ia adalah sesama kita, berkata Ki Bekel. Para bebahu itu M.A. ngangguk-angguk. Demikian pula orang-orang yang mendengarkan pembicaraan itu. Sejenak kemudian maka Ki Bekel telah M.A. ngakhiri pertemuan itu. Tetapi Ki Bekel M.A. minta dikeesokan harinya, mereka agar datang lagi untuk dapat berbicara langsung dengan perempuan tua itu. Ternyata bahwa rencana itu dapat berlangsung sebagaimana dikehendaki oleh Ki Bekel. Ketika Mah Isamurti dan Mah Isapukat datang pagi itu, maka Ki Bekel M.A. minta agar nenek tua itu dibawa serta. Karena para bebahu ingin berbicara langsung dengannya. Semula perempuan tua itu M.A. m.a. ngira bahwa kehadirannya di rumah Ki Bekel itu akan merupakan satu peristiwa yang paling pahit dalam hidupnya. Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat menyatakan bahwa mereka berdua akan meniratainya dan akan melakukan apa saja bagi keselamatannya. Bukan saja keselamatan wadagnya, tetapi juga perasaannya. Akhirnya nenek tua itu benar-benar hadir di rumah Ki Bekel. Demikian pula para bebahu. Sementara itu di luar pendapa, di halaman rumah Ki Bekel, orang-orang padukuhan itu telah berkerumun untuk ikut menyaksikan apa yang akan dibicarakan oleh Ki Bekel dengan perempuan tua itu. Pembicaraan pun kemudian berlangsung sebagaimana sudah disiapkan oleh Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Perempuan itu akan bersedia MNI dirahkan rumahnya dan sawahnya kepada dukuhan itu sepeninggalnya. Aku tidak akan dapat MN bawa rumah, halaman dan sawahku, berkata perempuan tua itu. Bahkan seandainya aku benar-benar MN bakar diriku di ruang tengah, maka rumah itu seluruhnya tentu akan terbakar juga. Karena itu, maka aku akan merelakannya sesudah aku dipanggil KM Bali oleh Yang Maha Agung. Kau benar-benar ikhlas, bertanya Ki Bekel. Sudah aku katakan Ki Bekel, bahwa aku tidak akan dapat MN bawanya. Karena itu, aku berkata dengan sesungguhnya, jawab nenek tua itu. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Agaknya segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik. Karena itu, maka ia pun telah menyampaikan keputusan itu kepada para bebahu dan orang-orang yang berada di halaman. Kita akan menerima niat baik itu dengan tangan terbuka, berkata Ki Bekel, namun kita pun akan M menerima kehadirannya di antara kita semuanya. Perempuan itu pun telah menyatakan untuk M intamaaf kepada Ki Bekel, para bebahu dan para tetangganya, bahwa ia telah berbuat sesuatu yang menyakiti hati mereka. Pada saat terakhir aku baru MN nyadari. Karena itu aku mohon kalian dapat MN maafkannya, berkata perempuan tua itu. Ki Bekel dan para bebahu mengangguk-angguk. Demikian pula orang-orang yang mendengarnya. Agaknya mereka pun dapat M menerima permintaan maaf itu. Apalagi ketika mereka sempat melihat dengan jelas perempuan tua yang sudah tidak dapat berdiri tegak lagi itu. Berjalan dengan terbongkok-bongkok serta wajah yang pucat. Kerut M erut yang semakin dalam di wajahnya menandakan bahwa umurnya yang menjadi semakin tua sehingga wadagenya tidak akan dapat bertahan terlalu lama lagi. Baiklah Nek, berkata Ki Bekel KM Udian, kami akan menerima Nenek kembali dalam lingkungan keluarga padukuhan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kerelaan Nenek untuk MN berikan rumah dan sawah Nenek bagi padukuhan ini gelap. Tentu saja kami tidak akan pernah merasa tergesa-gesa. Panjang pendek umur Nenek tergantung sekali kepada Yang Maha Agung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Ieang mendengar keputusan itu ikut merasa gembira. Perempuan tua itu tidak akan terasing lagi, sehingga di saat terakhir, tetangga-tetangganya akan dapat membantunya. Setelah semua pembicaraan dianggap selesai, maka Nenek tua itu pun telah mohon diri untuk kembali ke rumahnya, sementara Ki Bekel menyatakan kesediaannya untuk setiap kali melihat keadaan Nenek tua itu. Setidak-tidaknya keluarga ku akan em-em perhatikanmu, Nek, berkata Ki Bekel, aku atau salah seorang dari keluarga ku setiap kali akan datang-datang ke rumah Nenek. Sementara itu aku akan mencari orang yang akan dapat menggarap sawah Nenek, sehingga Nenek tidak perlu mengupah orang lain dengan upah Nenek tinggi. Terima kasih Ki Bekel, jawab Nenek tua itu, rasa-rasanya kapan saja aku dipanggile menghadap, aku sudah menjadi lebih ikhlas lagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian Nenek tua itu telah minta diri kembali ke rumahnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengantarnya, kembali sampai ke rumahnya. Tetapi sekali lagi perempuan tua itu em menahannya. Dengan sungguh-sungguh ia minta Mahisa Murti dan saudara-saudaranya bermalam semalam lagi di rumahnya. Aku mohon dengan sungguh-sungguh. Aku tidak pernah em-em bayangkan bahwa anak-anak muda seperti kalian ini. Karena itu jangan em menolak, berkata Nenek tua itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya em memang tidak dapat em menolak. Karena itu, maka em mereka masih akan bermalam satu malam lagi di rumah Nenek tua itu. Jangan tidur di gandok, berkata Nenek tua itu, tidur sajalah di ruang dalam. Kelima orang itu pun benar-benar telah tidur di ruang. Dalam, sementara itu Nenek tua itu tidur di bilik kanan. Menjelang tidur, maka Nenek tua itu telah sempat menghidangkan makan nasi putih dengan sedur daun lembayung dan kacang panjang. Dalam keadaan Yeang bagaimanapun juga, maka sikap hati-hati kelima orang itu tidak pernah pudar. Meskipun mereka berada di dalam rumah Yee Akrapat, berdinding kayu tebal, namun mereka telah mengatur siapa yang akan berjaga-jaga. Empat orang akan mendapat gilirannya masing-masing. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan. Sedangkan Mahisa Amping seperti biasanya, dibiarkan saja tidurni Nenek semalaman. Sampai terdengar suara kentongan di tengah malam, tidak terjadi sesuatu di rumah itu. Meskipun sebelumnya ada juga sedikit terbersit keegelisahan dalam hubungannya dengan ilmu hitam. Namun ternyata mereka tidak mendapat gangguan apapun juga. Tetapi sedikit lewat tengah malam, mereka telah mendengar pintu semping diketuk orang. Benar-benar suara ketukan yang keras, sehingga perempuan tua yang tidur di bilik kanan itu pun mendengarnya. Terbongkok-bongkok perempuan itu keluar dari biliknya. Memang ada kesan ketakutan. Dengan suara gagap ia bertanya siapa yang mengetuk pintu malam-memalam begini. Entahlah, Nek, jawab Mahisa Murti. Namun suara ketukan itu terdengar lagi, semakin keras. Ketika perempuan tua itu pergi ke pintu, maka Mahisa Murti telah menjegahnya. Jangan, Nek, berbahaya. Tetapi, apakah Nenek tidak dapat menduga sama sekali, siapakah yang akan datang menghubungi Nenek untuk keperluan apapun? Aku sama sekali tidak dapat em-em bayangkan, siapa yang akan datang kemari, jawab Nenek tua itu. Mahisa Murti termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, biarlah aku yang em-em bukanek. Perempuan itu ragu-ragu. Namun akhirnya ia setuju. Tetapi ia berpesan, hati-hati ngger. Mahisa Murtilah yang KM Udian M.M.B.U.K. Selarak. Memang ia sangat berhati-hati. Sementara Mahisa Puka telah mendekatinya pula, sedangkan yang lain berdiri di sebelah menyebelah Nenek tua itu. Demikian selarak pintu itu diangkat, maka pintu itu pun telah didorong keras sehingga terbuka. Beberapa orang telah melangkah M.M.A. Sukiruang dalam. Mahisa Murti melangkah surut. Ia melihat dari sorot met orang-orang yang M.M.A. Sukiruangan itu, agaknya mereka M.M. punyai persoalan yang penting. Kau desis perempuan tua itu. Ya Bibi, jawab seorang di antara mereka, seorang yang bertubuh tinggi tegap. Kenapa kau datang malam-malam begini sehingga mengejutkan kami? Marilah, duduklah, berkata Nenek tua itu. Seorang di antara orang-orang yang datang itu telah mengatupkan daun pintu rumah itu. Sedangkan orang bertubuh tinggi tegap itu M.M. menjawab, Terima kasih Bibi. Aku tidak akan terlalu lama di sini. Jadi apa keperluanmu bertanya perempuan itu? Bibi, selama ini aku tidak pernah M.M. mengganggu Bibi. Aku telah tinggal di TMPR yang cukup jauh. Dengan demikian maka pada Bibi seharus niat tidak akan timbul kesan, bahwa aku tidak sabar menunggu saat-saat terakhir dari hidup Bibi, berkata orang yang bertubuh tinggi tegap itu namun tiba-tiba saja hari ini aku mendengar bahwa Bibi telah M.N. irahkan rumah dan sawah Bibi kepada padukuhan ini. Ya, jawab perempuan tua itu, aku M.M. sudah menyerahkan rumah ini dan sawahku kepada padukuhan ini sepenggilku nanti. Tetapi apakah Bibi sudah M.M. ikirkan masak M. Asak bertanya orang itu? Sudah. Aku sudah M.M. ikirkannya masak M. Asak. Menurut pendapatku, pada akhirnya aku M.M. memang harus melepaskan rumah dan sawahku. Jika aku M. meninggal, M.A.K. aku tidak akan sempat M.M. bawa rumah sawahku jawab nenek tua itu. Tentu itu bukan berarti bahwa Bibi harus menyerahkan rumah ini seisini aserta sawah peninggalan paman itu kepada padukuhan, berkata orang bertubuh tinggi tegap itu. Lalu kepada siapa? Seandainya aku menjualnya, aku juga tidak akan dapat M.M. pergunakan uangnya. Aku tidak M.M. merlukannya lagi, jawab nenek tua itu. Bibi lupa, bahwa paman masih M.M. punya kemanakan berkata orang itu. Oh perempuan tua itu mengangguk-angguk. Katanya. Jadi kau datang untuk menyatakan dirimu bahwa kau adalah kemanakan pamanmu. Sudah tentu dalam hubungannya dengan warisan, begitu? Ya, jawab orang itu tegas aku tidak ingin berbelit-belit. Aku M.M. datang untuk mengambil warisanku dari pamanku. Nenek tua itu melangkah maju. Namun ia pun kemudian terhenti karena M.M. isap pukat justru mendekatinya. Ger. Siapakah kau sebenarnya? Tentu kau. Mengetahui. Bahwa kau bukan kemanakan kupamanmu di sini, itu pun kau ketahui. Kenapa kau masih juga ingin M.M. persoalkan warisan? Sedangkan rumah ini akan menjadi tempat yang M.M. menjadi kebutuhan orang banyak. Tempat ini akan dijadikan banjar padukuhan untuk menggantikan banjar yang lama, yang terlalu kecil dan sudah tidak menampung lagi kegiatan anak-anak M. Udah di padukuhan, berkata nenek tua itu. Aku hampir tidak percaya bahwa Bibi telah M. melakukan hal itu. Bibi adalah orang yang sangat kikir. Menurut perhitunganku Bibi akan M.M. biarkan semua harta benda ini tetap di tempatnya tanpa dapat disentuh orang lain sampai Bibi meninggal. Karena itu aku tidak berusaha untuk dengan cepat-cepat datang mengurusnya, sampai akhirnya ternyata aku salah duga. Ternyata Bibi telah berusaha M.M. berikan rumah itu kepada padukuhan untuk dijadikan banjar, berkata orang bertubuh tinggi tegap itu. Karena itu, jangankah singgung-singgung lagi tentang larisan itu, karena kau M.M. tidak berhak. Kau adalah anak muda yang M.M. memang dekat dengan pamanmu. Tetapi kau bukan kemanakannya. Kau tidak M.M. punya saluran darah sama sekali dengan pamanmu, berkata nenek tua itu. Aku adalah anak dari saudara sepupu paman, berkata anak muda itu. Kau anak tirinya. Kau perlakukan ibu tirimu dengan keruk yang buruk sekali, sehingga sepupu pamanmu itu meninggal karena ia tidak tahan M.M. menderita. Berkata nenek tua itu. Ia adalah ibu tirinya yang buruk pula, geram anak muda. Itu. Jika kau anggap ibu tirimu itu buruk sekali, kenapa kau masih datang untuk berbicara tentang warisan pamanmu? Saudara sepupu ibu tirimu yang buruk itu, tentu juga orang yang menurut penilaianmu buruk pula. Karena itu, lupakan saja tentang warisan itu, karena apa-apa yang kau punya sudah aku serahkan kepada kibekel, berkata nenek tua itu. Tidak semudah itu bibi mengusir aku, berkata anak muda itu. Jika aku tidak dapat M.M. warisi rumah, halaman dan sawah, maka berikan benda-benda berharga peninggalan paman itu. Nenek itu menggeleng. Katanya semua sudah habis. Semua telah dihisap kembali oleh ilmu hitam itu. Tetapi setelah kelimaan aku meninggal demikian pula pamanmu, maka agaknya kerja ilmu hitam untuk menghisap kembali ke kai AAN yang pernah diberikannya telah berhenti. Rumah dan sawah itu masih tetap aku miliki sampai sekarang. Orang bertubuh tinggi tegap itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang itu berkata, aku tidak percaya. Bibi mencoba membohongi aku. Nenek tua itu menyahut, jika kau tidak percaya, silahkan melihat isi rumahku ini. Jika ada sesuatu yang pantas untuk kau bawa, bawalah. Orang bertubuh tinggi tegap itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, ia telah M.M. merintahkan orang-orangnya untuk melihat seluruh bagian dari rumah itu. Ruang-ruangnya dan bilik termasuk bilik gandok dan dapur. Sementara itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wan Silan berdiri di sekitar nenek tua yang berada di ruang dalam. Mahisa Amping yang gelisah berdiri di belakang nenek tua itu. Tidak ada yang akan mereka ketemukan, berkata nenek tua itu aku benar-benar sudah tidak M.M. punya apapun juga. Tetapi orang yang mengaku kemanakannya itu menggeram, masih harus dibuktikan. Jika mereka tidak mendapat apa-apa, maka kami akan M.M. bawa Bibi beserta kami sampai Bibi mau M.M. ngatakan, di mana barang-barang berharga itu Bibi simpan. Aku tidak berkeberatan, jawab nenek tua itu, bagiku sisa hidup sudah tidak berarti apa-apa lagi. Bawalah aku ke mana kau suka. Aku tahu bahwa akhir dari semua itu adalah kematian. Dan aku sudah tidak takut lagi menghadapi kematian. Kematian M.M. memang tidak menakutkan Bibi, jawab orang itu, tetapi saat-saat menjelang kematian itulah yang harus diperhitungkan. Tetapi perempuan tua itu tersenyum. Katanya, aku tidak akan dapat menderita sakit apapun juga. Jika rasa sakit sedikit saja aku alami, maka aku akan M. menjadi pingsan. Tentu tidak akan menenangkan bagi kalian. Orang bertubuh tinggi tegap itu mengeram. Namun ia pun berkata, aku tahu. Bibi telah M.M. ngupah orang-orang ini untuk melindungi Bibi. Tetapi jangan berharap Bibi akan dapat diselamatkan. Jangan kalian libatkan anak-anak muda ini, berkata nenek tua itu. Mereka tidak M.M. punya sangkut paut dengan persoalan kita. Mereka datang untuk berteduh malam ini. Itu saja. Bibi mencoba menipu aku lagi. Apakah Bibi menganggap bahwa aku tidak dapat menilai sikapnya itu sahut orang itu. Tetapi nenek tua itu berkata, itu adalah satu sikap yang serta merta dari orang-orang yang berfikir wajar. Mereka melihat sikap kalian yang garang. Maka adalah wajar sekali jika mereka berusaha untuk melindungi seorang nenek yang lemah. Tetapi aku tahu bahwa kau M.M. miliki ilmu yang tinggi, sehingga karena itu aku akan minta agar mereka menghindarkan dirinya dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Bibi kira Bibi dapat menjebak aku bertanya orang itu. Tidak. Tetapi aku berkata sesungguhnya. Jangan libatkan M.M.R.K. Minta nenek tua itu, kalian dapat berbuat apa saja atasku. Tetapi jangan terhadap anak-anak muda yang tidak tahu menahu tentang persoalan ini. Mereka telah berbuat baik terhadapku. Karena itu, M.A.K. aku tidak boleh menyeret mereka ke dalam kesulitan. Persetan dengan cerita itu, jawab orang itu, siapapun mereka, jika M. menghalangi niatku, aku akan menyingkirkannya. Bahkan untuk selama-lamanya. Nenek tua itu menjadi tegang. Katanya, kau tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Sudah aku katakan, anak-anak muda itu sama sekali tidak akan menghalangimu. Mahisa Murti yang berusaha untuk menahan diri, hampir saja ikut berbicara, M.M. motong kata-kata nenek tua itu. Tetapi sebelum Mahisa Murti berkata sesuatu, orang-orang yang mencari benda-benda berharga di semua ruang yang ada di rumah itu telah berdatangan. Apa yang kalian temukan bertanya orang bertubuh tinggi tegap itu? Tidak ada, jawab salah seorang dari mereka. Orang bertubuh tinggi titik tegap itu M.M. mandang nenek tua itu dengan sorot metu bagaikan M.M. bara. Dengan geram ia berkata, jadi Bibi benar-benar ingin M.M. permainkan aku? Sudah aku katakan. Aku sudah tidak M.M. punya apapun juga, berkata nenek tua itu, selanjutnya terserah kepada kalian. Aku sudah siap untuk mati atau mengalami apa saja. Aku terpaksa M.M. bawa Bibi. Aku tidak akan segera. M.M. bunuh Bibi. Tetapi sudah aku katakan, Bibi akan tinggal bersamaku sampai Bibi bersedia M. menunjukkan simpanan Bibi itu, berkata orang itu. Lalu katanya kepada Mahisa Murti dan saudara-saudaranya, jangan ikut campur. Persoalan ini adalah persoalan keluarga. Jika kau sudah terlanjur mendapat upah dari Bibi, maka biarlah aku yang mengembalikannya, karena kau akan segera menerima warisan yang tidak terhitung jumlahnya. Mahisa Murti tidak dapat menahan getar jantungnya, sehingga karena itu, maka ia pun telah M. menjawab, Kisana, aku belum mengenalmu. Nenek tua ini pun baru aku kenal kemarin. Karena itu, M. emang bukan sepantasnya aku mencampuri persoalan kalian. Jika benar persoalan ini adalah persoalan keluarga. Tetapi karena persoalannya adalah persoalan perampokan dan penculikan, maka adalah hak setiap orang untuk mencampurinya. Wajah orang bertubuh tinggi tegak itu M. menjadi marah. Kemarahan yang M. emang bakar jantungnya hampir saja tidak terkekang sehingga orang itu hampir saja meloncat menerkam Mahisa Murti. Tetapi agaknya ia masih M. emang punya pertimbangan lain, sehingga ia hanya beringsut selangkah. Namun ia M. mengeram, setan. Jadi kau benar-benar orang utpahan? Jika demikian, kami tidak akan dapat berbuat lain. Apalagi kalian telah M. menjadi keras kepala. Meskipun demikian, sekali lagi kami M. emberimu kesempatan. Tinggalkan tempat ini dan jangan turut campur persoalan keluarga kami. Nenek tua itu pun M. menjadi tegang. Karena itu, maka katanya kepada Mahisa Murti, M. sebaiknya kalian M. emang tidak turut campur. Kalian tidak usah melindungi aku apapun Y. N. G. terjadi atasku. Aku hanya berpesan, jika aku benar-benar dibawa oleh anak itu. Sampaikan kepada Ki Bekel, bahwa rumah ini harus segera dipergunakan sebagai banjar padukuhan. Ambil semua yang ada. Rumah dan sawah. Tutup mulutmu Nenek tua, bentak orang bertubuh tinggi tegap itu. Jika demikian, maka tidak akan ada pertimbangan lain bagi kalian semuanya. Sebelum kalian sempat bertemu dengan Ki Bekel, maka kalian akan mati. Tidak. Kau tidak boleh menyentuhnya. Mereka tidak tahu menahu persoalan yang sedang kita bicarakan, berkata Nenek tua itu. Aku tidak peduli. Tetapi pesan Bibi adalah tantangan bagiku. Bibi dengan sengaja ingin berkata kepadaku, bahwa aku tidak akan M. emang punya kesempatan apapun juga. Karena itu, maka tantangan itu harus aku jawab. Aku akan M. emang bunuh semua orang yang menjadi orang upahan Bibi itu. Orang bertubuh tinggi itu hampir berteriak. Mereka bukan orang upahan. Bukan, Nenek tua itu pun. Berteriak. Baik. Berteriaklah. Halaman rumah ini terlalu luas, sehingga tidak akan ada orang ye yang mendengar teriakan Bibi di dalam rumah yang besar dan rapat ini, geram orang itu. Sementara itu, aku akan segera M. eni lesaikan orang-orang upahan ye yang tidak tahu diri itu, apapun ye yang Bibi katakan tentang mereka. Tidak. Jangan singgungnya mereka, perempuan tua masih berusaha. Tetapi Mah Isap Buka ternyata sudah tidak sabar lagi. Karena itu maka ia pun menyahut, Nek, biarlah mereka melakukan apa ye yang ingin mereka lakukan atas kami. Tetapi Nenek jangan mengira bahwa kami akan M. em biarkan diri kami diperlakukan seperti itu. Ger, potong perempuan tua itu. Namun Mah Isap Buka cepat menyahut pula, beri kami kesempatan untuk bersikap sebagaimana seorang laki-laki, Nek. Kami bukan sekedar ingin mencari lawan. Semua usaha untuk mencari penyelesaian dengan baik telah Nenek lakukan. Tetapi orang-orang itu tidak mau M. mendengar semua keterangan Nenek tentang keadaan Nenek sendiri, juga tentang keadaan kami. Karena itu, jika mereka berkeras untuk M. em buat penyelesaian dengan caranya, maka kami tidak berkeberatan Nek. Tetapi, tetapi Nenek itu menjadi gagap. Sementara itu orang bertubuh tinggi tegap yang mengaku kemanakan suami Nenek itu berkata, katakan kepada mereka Bibi, siapakah aku sebenarnya? Meskipun sudah tidak ada kesempatan lagi bagi M. mereka, tetapi biarlah mereka M. em mengenal aku sebelum saat mereka mati. Nenek tua itu termangu M. mangu. Sementara Mah Isamurti berkata, tidak perlu, Nek. Nenek tidak perlu mengatakan kepadanya tentang orang itu. Aku tidak perlu mengetahui siapakah orang yang harus aku selesaikan, jika M. em memang terbukti ia melakukan kesalahan. Persetahan orang bertubuh tinggi tegap itu hampir saja meloncat M. em ni erang. Tetapi Mah Isamurti berkata, jangan di sini. Sebaiknya kita berkelahi di luar. Kau ingin bertempur di halaman agar jika ada peronda yang berkeliling padukuhan sempet melihat kalian dan M. em belantu kalian? Kami tidak ingin berkelahi di halaman depan. Tetapi kami dapat saja di halaman belakang untuk M. menghindari agar tidak ada orang yang turut campur, jawab Mah Isamurti. Orang bertubuh tinggi tegap itu M. emang menjadi semakin marah melihat sikap Mah Isamurti. Namun ia pun harus berpikir melihat sikap lawannya yang nampak M. meyakinkan itu. Tetapi demikian itu adalah sikap-sikap orang upahan, berkata orang bertubuh tinggi tegap itu dalam hatinya. Sementara itu, Mah Isamurti pun telah berkata, marilah, kita akan pergi ke halaman belakang. Namun nenek tua itu segera berkata, jangan, kalian tidak perlu bertempur. Sudahlah nek, berkata Mah Isamurti, apapun yang nenek lakukan, kami akan bertempur. Jika kami bertempur melawan orang-orang itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan nenek. Kami muak melihat sikapnya, sehingga kami ingin berkelahi. Itu saja. Nenek itu menjadi gelisah. Tetapi Mah Isamurti telah M. em persilahkan. Marilah. Koma. Bahkan keduanya menjadi semakin lama semakin gelisah. Anak muda yang mengaku pengembara itu ternyata M. emang M. eme miliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka keduanya menjadi semakin berhati-hati. Mereka telah mengerahkan segenap K. emmpuan mereka untuk segera mengakhiri perlawanan anak muda itu. Tetapi semakin tinggi mereka meningkatkan ilmu dan kemampuan mereka, maka anak muda itu pun menjadi semakin garang. Geraknya semakin cepat dan semakin tidak dapat diimbangi oleh kedua orang lawannya. Tetapi kedua lawannya itu tidak cepat menyerah. Keduanya kemudian telah berusaha untuk mengatasi kecepatan gerak anak muda itu dengan senjata M. emereka. Seorang dari mereka telah mencabut pedangnya yang besar dan panjang, sementara yang seorang lagi telah mengurai seutas rantai baja yang di ujungnya diberi bandul baja pul sebesar kepalan tangan dengan duri-duri kecil namun tajam. Sebentar K. emudian, maka kedua orang itu telah bertempur dengan putaran senjata masing-em asing. Meskipun senjata keduanya berbeda, tetapi ternyata bahwa keduanya mampu bekerja sama dengan baik dan sangat berbahaya bagi Mahisa Murti. Dengan demikian maka Mahisa Murti harus berloncatan menghindari serangan-serangan yang semakin berbahaya itu. Ayunan baja berduri sebesar kepalan tangan itu seakan-akan selalu eme ngejarnya. Sementara setiap kali ia berusaha keluar dari putaran rantai itu, ujung pedang ye yang panjang telah eme mematuk eme menggapainya. Mahisa Murti eme memang merasa terdesak oleh senjata. Senjata lawannya ye yang sangat berbahaya itu. Bahkan sekali-sekali sentuhan angin telah menerpa kulitnya, sehingga Mahisa Murti semakin menyadari, bahwa senjata lawan-lawan mereka itu sangat berbahaya. Beberapa kali Mahisa Murti eme memang harus berloncatan mengambil jarak. Tetapi sepasang senjata yang berbeda itu rasa-rasanya selalu memburunya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun harus meningkatkan kecepatan geraknya agar senjata-senjata lawannya itu tidak berhasil mengoiakan kulitnya. Tetapi lawan-lawannya ye yang eme rasa telah berhasil mendesaknya itu telah menghentakan kemampuan eme mereka pula. Mereka eme memang berniat untuk dengan cepat menyelesaikan anak muda itu, agar mereka segera dapat eme melantu kawan-kawan mereka ye yang lain, yang harus bertempur seorang melawan seorang. Namun sementara itu, orang yang bertubuh tinggi tegap yang berhadapan dengan Mahisa Pukat itu pun telah bersenjata pula. Dengan tangkasnya kedua belah tangannya telah eme mempermainkan sepaseng potongan besi baja ye yang tidak terlalu panjang, yang dihubungkan dengan seutas rantai baja pula. Kedua potongan besi baja itu diputarnya seperti baling-baling. Namun kemudian sebuah diantaranya dipeganginya dengan tangan kirinya, sementara yang lain diputarnya dengan tangan kanan. Mahisa Pukat menyadari bahwa jenis senjata itu adalah jenis senjata yang sangat berbahaya. Ketika ia sempat melihat sekilas, maka seorang di antara lawan Mahisa Murti itu pun bersenjata rantai, tetapi dengan banduh yang berbeda. Bukan sebatang tongkat pendek, tetapi besi baja sebesar kepalan tangan. Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun mulai berloncatan mundur. Tongkat baja yang sepasang itu berputaran dan sekali-sekali menyambar Mahisa Pukat dengan cepatnya. Namun kemudian rantai itu terjulur lurus, melontarkan sepotong baja itu bagaikan anak panah. Ternyata lawan Mahisa Pukat itu emang 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 miliki ilmu yang tinggi sebagaimana dikatakan oleh perempuan tua itu. Tongkat bajanya emang emang semakin lama menjadi. Semakin berbahaya bagi Mahisa Pukat. Putaran tongkat itu semakin lama menjadi semakin cepat. Sementara itu sepasang tongkat itu mampu bergerak dengan berbagai macam keruk yang berbeda-beda. Sekali melayang menyambar kening. Kemudian menebas mendatar mengarah ke leher. Namun kemudian terjulur emem atuk dengan cepatnya, bahkan sekali-sekali kedua ujung rantai itu berputaran menyambar berganti-ganti. Mahisa Pukat yang mengakui KMM Puan Ilmu Ye Angdim miliki lawannya itu pun kemudian merasa perlu pula MM persenjatai diri. Karena itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti tanpa berjanji lebih dahulu telah menarik senjata mereka hampir bersama-sama. Lawan Mahisa Pukat dan kedua lawan Mahisa Murti terkejut melihat senjata anak-anak muda itu. Dengan serta-merta mereka telah bergeser surut. Ternyata mereka tidak mengenali senjata itu sebelumnya. Tetapi demikian mereka melihatnya, maka mereka menjadi berdebar-debar. Baja Ye Ang seakan-akan berwarna kehijau-hijauan itu sudah merupakan pertanda, bahwa senjata itu adalah senjata pilihan. Apalagi mereka menyadari, anak-anak muda itu MM miliki ilmu Ye Ang tinggi. Karena itu, maka mereka memang harus membuat perhitungan Ye Ang matang untuk dapat mengakhiri pertempuran dengan baik. Ketika senjata Mahisa Pukat mulai MNI entus senjata lawannya, maka lawannya telah terkejut karenanya. Orang bertubuh tinggi tegap itu sama sekali tidak menduga, bahwa sentuhan senjata anak muda itu akan berakibat buruk baginya. Tangannya M menjadi pedih karena ia harus MM pertahankan senjatanya yang hampir terpental meni entuh pedang anak muda itu. Tongkat bajanya yang diayunkannya dengan sekuat tenaganya sama sekali tidak dihindari oleh Mahisa Pukat, tetapi langsung ditangkis Nia dengan pedangnya. Orang bertubuh tinggi tegap itu eme ngeram. Kemarahan yang bertimbun di ubun-ubunnya itu menjadi semakin menekannya. Karena itu, maka orang itu benar-benar hampir kehilangan penalarannya karena perasaannya yang terguncang-guncang. Dengan segenap KMM puannya, serta usahanya untuk mengatasi rasa sakit di tangannya, maka orang itu telah mengayunkan senjatanya berputaran. Dua batang tongkat itu pun saling eme nyambar di udara, kemudian seolah-olah telah melibat Mahisa Pukat ke dalamnya. Tetapi Mahisa Pukat sama sekali tidak menjadi bingung. Dengan tangkasnya ternyata ia masih mampu eme memukul, bukan saja menangkis serangan itu. Dengan cepat pedang Mahisa Pukat menyambar kedua batang tongkat baja yang dihubungkan dengan seutas rantai. Ketika kedua potong tongkat besi itu terlempar, maka rasa-rasanya kulit telapak tangan orang bertubuh tinggi tegap itu terkelupas karenanya. Karena itu, maka dengan serta merta orang itu telah meloncat surut untuk eme ngambil jarak. Bahkan hampir di luar sadarnya orang itu telah menghambis telapak tangannya untuk mengurangi perasaan pedih yang meniangat. Sementara itu Mahisa Pukat telah bersiap pula menghadapinya. Dengan langkah satu-satu Mahisa Pukat telah bergerak maju mendekatinya. Pedangnya yang bergetar. Di tangannya, nampak berkilat-kilat eme mantulkan samar-samar sinar dari kejauhan yang redup. Justru kehijau-hijauan. Lampu minyak di sudut-sudut rumah eme memancarkan cahaya yang lemah menjangkau arna pertempuran di kebon belakang itu. Namun tangkapan pandangan mati yang terlatih, mampu menembis kegelapan eme malam yang eme menjadi remang-remang itu. Kedua orang lawan Mahisa Murti pun dengan cepat mengalami kesulitan pula. Mahisa Murti justru bergerak lebih banyak dari Mahisa Pukat, justru karena Mahisa Murti harus menghadapi dua orang lawan. Pedangnya terayun-ayun menggetarkan jantung. Sekali-sekali eme mematuh ke arah dada. Namun kemudian eme menebas mendatar. Bahkan eme buru lawannya yang berloncatan surut. Ternyata kedua orang lawan Mahisa Murti itu pun telah terdesak pula. Keduanya sama sekali tidak mendapat kesempatan. Ayunan pedang yang besar, serta putaran bandul baja yeang bulat, sebesar kepalan tangan itu, sama sekali tidak mampu menghentikan sambaran pedang Mahisa Murti. Jika pedangnya itu sempat berbenturan dengan pedang yeang besar dan panjang dari salah seorang lawannya, maka terasa bahwa pedang lawannya bukan saja bergetar, tetapi pegangannya menjadi geoyah. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Namun keseimbangannya menjadi semakin jelas pula. Bahkan Mahisa Semu pun telah mendesak lawannya pula, sebagaimana wantilan. Dengan demikian, maka orang-orang yeang datang ke rumah nenek tua itu eme menjadi beimbang. Apakah mereka akan meneruskan niat eme mereka untuk mendapatkan apapun juga dari rumah itu, atau meninggalkan tempat, itu. Tetapi mereka masih eme punyai satu kemungkinan. Kemungkinan terakhir. Orang yeang bertubuh tinggi tegap itu pun telah eme memberikan isyarat tertentu. Orang yeang eme mengawasi keadaan di luar arena dengan serta emerta telah meloncat menempatkan diri bersama orang bertubuh tinggi tegap itu melawan Mahisa Pukat. Sebuah teombak pendek tergenggam di tangannya. Teombak yang pada pangkal metel, tombaknya terdapat kait yang tajam. Tetapi Mahisa Pukat sama sekali tidak gentar. Ia masih belum eme menggunakan getar kekuatan ilmunya yang dapat eme menguat pedangnya bagaikan menyala. Namun dalam pada itu, yang sangat mengejutkan adalah orang yang lain, yang tidak terlibat ke dalam pertempuran. Tiba-tiba saja ia telah meloncat mendekati nenek tua yang berdiri termangu emangu. Tiba-tiba saja ia telah menarik lengan nenek tua itu sambil berteriak, hentikan pertempuran, atau nenek tua ini akan mati terkapar di sini. Suara itu cukup lantang, sehingga Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah berloncatan eme mengambil jarak dari lawannya. Lemparkan senjata-senjata kalian berkata orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar menjadi bingung. Bukan saja ia tidak akan dapat eme menangkan pertempuran selanjutnya. Tetapi pedang yang berharga itu akan dapat jatuh ke tangan lawannya. Karena itu, untuk beberapa saat keduanya ragu-ragu. Keduanya menemui kesulitan untuk menentukan langkah. Jika mereka menolak untuk meletakkan senjata, maka nenek tua itu mungkin sekali akan benar-benar dibunuh oleh orang yang mengaku keemanakannya, karena perempuan tua itu berkeras untuk tidak mau berbicara tentang kekayaannya. Karena Mahisa Murti dan saudara-saudaranya tidak segera meletakkan senjatanya, maka orang itu sekali lagi berteriak sambil mengacukan senjatanya ke lembung perempuan tua itu. Cepat! Letakkan senjata kalian, atau aku bunuh perempuan ini. Sementara itu orang bertubuh tinggi tegap itu pun tertawa sambil berkata, kalian dihadapkan pada satu kenyataan. Bukan sekedar untuk menakut-nakuti saja. Kawanku itu benar-benar akan eme bunuhnya, karena aku eme memang tidak eme merlukan lagi jika ia tidak mau berbicara tentang benda-benda berharga yang disimpannya. Demikian kikirnya orang tua itu, sehingga ia lebih eme nyayangi harta bendanya daripada nyawanya, lalu katanya kepada perempuan tua itu, Bibi, apakah Bibi mengira bahwa jika Bibi terkapar mati, Bibi akan dapat eme manfaatkan benda-benda berharga yang Bibi sembunikan. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak eme punyai apa-apa lagi. Dan justeru karena aku menyadari bahwa jika saat mati itu tiba, aku tidak akan dapat eme-em bawa rumah dan sawahku, maka aku sudah menirahkannya kepada Ki Bekel, jawab perempuan tua itu tanpa mengenal takut. Bahkan kemudian ia berkata kepada anak-anak muda itu, jangan menghentikan perlawanan. Bebaskan diri kalian dari tangan mereka jangan hiraukan aku. Tetapi laki-laki yang eme ngancamnya telah eme menariknya dengan kasar. Aku bunuh perempuan ini perlahan-lahan, atau kalian meletakkan senjata? Cepat, jangan menjawab lagi. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu tertawalah sudah melihat pedang Mahisa Murti klan Mahisa Pukat yang nampaknya pedang yang sangat baik, yang oleh pembuatnya disebutnya sepaseng keris itu. Dengan demikian maka setidak-tidaknya ia akan mendapatkan sepasang senjata yang tentu sangat berharga. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja ragu. Ragu, sehingga dengan demikian maka ia masih saja menggenggam senjatanya. Karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.A.C.M. menggenggam senjatanya, M.A.K. Mahisa Semu dan Wancilan pun masih belum meletakkan senjatanya pula. Karena orang-orang itu M.A.C. ragu-ragu, maka senjata di lambung perempuan tua itu semakin menekan. Sedang orang itu sekali lagi berteriak, kesabaranku ada batasnya. Mahisa Murti yang ragu-ragu itu menarik nafas dalam-dalam. Ujung pedangnya telah mulai menunduk. Sementara itu perempuan tua itu berteriak pula, jangan hiraukan aku. Tetapi pedang Mahisa Murti menjadi semakin menunduk. Demikian pula pedang Mahisa Pukat. Aku akan menghitung sampai tiga, teriak orang yang mengancam perempuan tua itu, jika kalian belum meletakkan senjata kalian dan melangkah surut, maka perempuan ini akan mati. Dalam keragu-raguan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak M.A.P. punyai pilihan lain. Sementara itu orang yang mengancam itu mulai menghitung, satu, dua. Tetapi sebelum ia sempat kebilangan berikutnya, sesuatu yang tidak pernah diduga telah terjadi. Semua orang terkejut. Bahkan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya pun terkejut pula. Ketika orang yang mengancam itu mulai menghitung, dan kemudian sampai kebilangan kedua, maka Mahisa Amping telah meloncat ke punggung orang itu. Keduanya telah jatuh terguling. Sementara itu, orang yang siap M.M. bunuh nenek tua itu berusaha untuk melepaskan pegangan Mahisa Amping. Namun tiba-tiba saja orang itu berteriak. Pisau belati Mahisa Amping tiba-tiba saja telah terhunjam di dadanya. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya M.M.M.M.G. terkejut bukan buatan. Namun M.M.M.T. tidak sempat berbuat sesuatu, karena tiba-tiba saja lawan-lawan mereka yang melihat peristiwa itu langsung berusaha untuk mengatasi keadaan. Terima kasih.